Intro Wah, lihat siapa itu? Apa dia murid pindahan? Wah, dia tampan sekali Perhatian semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru Silahkan perkenalkan dirimu Namaku Bima Eka Putra Panggil aja Bima Senang bertemu dengan kalian Lihat, songong banget tuh wajahnya senak baru Ini mungkin hari yang gak beruntung baginya Aku akan menghajar di hari pertamanya masuk sekolah Sekarang kamu boleh duduk di kursi yang masih kosong disana Baik pak Hei, siapa namamu? Hai, nama aku Budi Mohon bantuan buat kedepannya ya bud Ah iya, kalau ada yang ingin kamu tanyakan soal pelajaran Tanyakan aja padaku Aku siap membantumu Oke, thanks ya bud Kebetulan banyak pelajaran yang udah ketinggalan nih Iya, santai aja Wah, wah, wah Ada yang senang dapet teman baru nih Cepet, lu beliin gue roti sama minuman ke kantin sana Hah, aku? Iya lu, siapa lagi ya nj**k? Kakak kenapa harus aku? Ya kenapa harus gue? Lu gak mau ha? Tak, tak, tapi aku tidak bisa Masih ada tugas yang mau aku kerjakan Oh, mau gimana lagi? Gue kasih tau ke lu ya nj**k Jika gue bilang beli ya beli Ngerti gak si lu anj**k? Aku minta maaf Tolong, ampuni aku Aduh, kayaknya kehidupannya sama gue bakal gak tenang nih Weh, anak baru Lu gak tau apa yang akan terjadi sama lu Karena lu anak baru kan? Asal lu tau ya Tempat duduk lu itu dulunya milik a**k suruhan gue Gimana kalau lu yang pergi gantiin nih orang? Kenapa gue yang harus beli? Ini anak baru berlagu banget lu ya Lucu banget nih si anak baru Kayaknya pengen dihajar juga tuh Berani lu ya Belum tau lu siapa gue Hah Sialan Gue udah gak tahan lagi sama tingkahnya orang Hah Apa lu bilang? Kalau lu pengen Beli sendiri aja sana Sekarang giliran lu Maju lah kesini Apa? Aku? Iya lu Lu kan juga ikut ngoce tadi Kalau lu gak mau maju Gue yang bakal maju duluan Brengsek Jangan bercanda lu sama gue Sekarang Kalian berdua yang pergi dan beliin gue retika kantin sana Sialan Beraninya lu nyuruh gue Lu gak usah sombong dulu Mentang-mentang udah ngalahin gue Hah? Maksud lu apa? Gue bukanlah bos di kelas ini Terus apa masalahnya? Dia pasti akan membalas perbuatan lu Hahaha Mampus lu Oh iya Gue jadi gak sabar nunggu pembalasannya Apa-apaan maksud semua ini? Akhirnya Randi datang juga Dia murid baru yang sudah cari gara-gara dengan kita Ran Apa lu bosnya di kelas ini? Hei lu murid baru Ikut gua Murid pindahan ini memang kuat Tapi Randi lah yang terkuat di kelas ini Habis lu murid baru Hahaha Hei lu Beliin gua roti sana Tapi Apa lu mau mati? Ah lupakan Biar gua aja yang beli sendiri ntar Ah Lu anak baru Bukannya sebagai anak baru Lu harus memperkenalkan nama lu dulu sama gua Gua Randi Dan siapa nama lu? Oh iya Nama gua Mampus lu anak baru Seperti yang gua harapkan dari Randi Walaupun udah banyak yang tahu cara Randi menyerang Tapi si murid pindahan itu gak bakal tahu cara Randi menyerang Dia pasti bakal mampus Sial Gua ketipu sama serangannya Dia mengubah pola serangannya tiba-tiba Lu cukup buat gua kesel juga ya Jangan ada yang coba ikut-ikutan Dia adalah lawan gua Ternyata lu emang mengesalkan orangnya ya Tidak mungkin Randi kalah Hah Gua bener-bener gak suka dengan cara dia berkelahi Kalian berdua Bawa pos kalian itu ke OKS Makasih ya Bima Lu udah mau nolongin gua di kelas tadi Santai aja Gua ngelakuin itu juga buat bela diri gua kok Tapi gua ngenyangka Ternyata lu jago berkelahi Sebenernya Gua gak suka berkelahi Tapi Mau gak mau gua juga harus bela diri gua Gua gak mau Jadi murid yang tertindas Pibim Gua mau ngingatkan aja sama lu Sebenernya Yang terjadi hari ini Hanyalah awal dari sebuah masalah Maksud lu gimana Maksud gua Lu udah memecah Keseimbangan kekuatan antarkelas Di sekolah ini Karena lu udah ngalahin Bos di kelas kita Sebelumnya Mereka Para penguasa kelas Masing-masing Tidak mengusik Satu sama lain Dengan kalahnya Randi Bos di kelas kita Otomatis Lu yang bakal jadi pengganti Bos di kelas kita Mulai sekarang Wah Kalau emang kayak gitu Gua bakal repot Jadi nyentar Satu hal lagi Karena status lu Masih murid baru Di sekolah ini Dan lu juga udah Ngalahin bos di kelas kita Jadinya status Kekuatan kelas kita Jadi dipertanyakan Mereka Para penguasa kelas 1 Mulai sekarang Akan bergerak Untuk mengasai kelas lainnya Gue gak nyangka Dari tindakan gue hari ini Bisa berdampak kuruk gini Kedepannya Ya halo Oke Ada urusan apa lagi Kalian sama gua Apa kalian mau balas dandam Sama gua Tolong Jangan salah sangka dulu Kami hanya ingin Menyampaikan sesuatu Sama lu Iya Bim Kami gak bermasuk jahat Sama lu Kalau gitu Cepat katakan Ada urusan apa Kalian sama gua Sebelumnya gua Sebelumnya gua akan Perkenalkan diri kami Sekali lagi sama lu Dia Anto Dan dia Dika Mungkin Budi udah Mengatakan sama lu Bagaimana keadaan sekolah ini Ya kalau itu Gua udah paham Jadi katakan saja Intinya Intinya Kita mau ngajak lu Buat gabung sama kita Untuk mengasai kelas lain Dan bergerak lebih dulu Sebelum para bos Yang ada di kelas itu Bergerak lebih dulu Untuk mengasai kelas kita Kalau gua ngelakuin itu Apa untungnya buat gua Di sekolah ini memiliki sistem Yaitu sistem uang keamanan Bagi para murid di sekolah ini Yang membayar uang keamanan pada kita Maka keamanan mereka Kita yang akan jamin Dan mereka tidak akan Diganggu atau dibully Jadi itulah keuntungan Yang akan kita peroleh Sebagai penguasa kelas Gimana Bimah Lu tertarik kan Sorry Gua gak tertarik Dengan hal kayak gitu Coba lu pikirin kembali Bimah Dengan kita mengasai kelas lain Maka keuntungan Yang akan kita dapat Akan berlipat ganda Gua bilang Gua gak tertarik Kalau kita gak bergerak Maka mereka para bos kelas itu Yang akan mengasai kelas kita Bim Dan kalau sampai itu terjadi Kita yang bakal ditindas Kalau mereka berani mengusir ketenangan gua Di sekolah ini Maka Mereka akan mendapatkan balasannya Dan gua mau pulang aja Gak penting banget Ngurusin hal kayak gini Gimana ini Ron Untuk saat ini Kita hanya perlu mengikuti tindakan Bimah Karena dialah bos di kelas kita sekarang Kita juga harus siap berperang Melawan kelas lain mulai saat ini Jadi Rumoran di bos kelas 1 F Dikalahkan oleh anak baru itu Memanglah benar Ya Rumor itu memang benar Sepertinya Sudah saatnya kita bergerak Untuk mengambil alih Kepemimpinan kelas 1 F Jadi milik kita Sebelum para bajingan yang lainnya Bergerak lebih dulu Jadi bagaimana cara kita Menguasai kelas 1 F Apa kita perlu menghabisi Bimah Bos kelas 1 F itu sekarang Jangan gegabah Ivan Bimah itu Murid yang udah ngalahin Randy Kita belum tahu banyak informasi tentang dia Untuk saat ini Kita perlu mencari kelemahannya Jadi apa yang harus gua lakuin Lu awasi gerak-geriknya Bimah Cari tahu untuk mengalahkan dia dengan pasti Baiklah Akan gua lakuin sesuai perintah lu Eh Rin Lu tau gak Ada kabar yang lagi heboh di kelas kita Kabar apaan Gak tahu gua Itu loh Si Bimah murid baru di kelas kita Kemarin dia berkelahi Sama gengnya si Randy Oh ya Semoga dia gak teramah pindah sekolah disini Lu salah Rin Malah penguasa kelas kita sekarang itu si Bimah loh Karena dia udah ngalahin gengnya Randy Hah Gua bener-bener ngerti sama para cowok di kelas kita Kenapa mereka sangat hobi berkelahi ya daripada belajar Hai Gea Hai juga Ran Lu mau ngantarin tugas ke ruang guru ya Kayaknya berat Sini gua bantu Eh gak usah Ran Gak apa-apa Ini gak berat kok Ayo Rin Ntar kita telat ngantarinya lagi Oh ya Gue heran Kok si Randy baik amat ya sama lo Gea Ya mungkin karena kita udah kenal sejak kecil Kan rumah gua sama Randy juga deket Tapi Menurut gua gak saya simpel itu deh Maksud lo Ah enggak Lupain aja Mungkin itu cuman persepsi gua aja kali Apaan sih Arin Lo bikin orang penasaran aja deh Hehehe biarin Eh sorry Gue gak liat lo lagi jalan Lain kali hati-hati kalo jalan Hei tunggu Harusnya lo yang minta maaf sama Gea Karena lo yang udah nabrak temen gua Hah kenapa gua yang harus minta maaf Dia sendiri yang gak hati-hati saat jalan Lo yang jalan sambil liat HP Makanya kalo jalan tuh pake mata Gue emang jalan gak pake mata Tapi gue jalan pake kaki Seenggaknya minta maaf lah Malah pergi aja Udah Rin Gue baik-baik aja kok Ish Gue benci banget sama cua kayak gitu Udah-udah Gak usah dipikirin Nanti bisa benci jadi cinta loh Ih Amit-amit gue mau sama orang kayak gitu Yang bener Nanti kita kabur loh Gimana Apa lo udah tau Cara menghabisi Bima dengan pasti Setelah gue selidiki Bima terlihat seperti murid biasa dan cuek Sulit untuk mencari tahu kelemahannya Jadi Apa lo ada ide buat ngalahin dia Yang terpikirkan nama gue cuma satu Yaitu gimana kalo kita menangkap Salah satu anak kelas 1F Untuk dijadikan tawanan Lalu Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Kita pancing Bima kesini sendirian Menggunakan tawanan itu Lalu Kita bersama-sama akan menghabisinya disini Bagaimana dengan gengnya Randi Soal itu Bima dan gengnya Randi terlihat tidak bekerja sama Jadi mungkin mereka tidak akan datang untuk membantu Bima Bagus Ivan Itu ide yang menarik Ayo kita mulai rencana itu untuk mengasai kelas 1F Ada urusan apa lo sama kita Apa karena masalah tadi Arin Gak boleh gitu ah Gue minta maaf tentang masalah tadi Ya walaupun itu sepenuhnya bukan kesalahan gue Oh Yaudah Lo udah termaafkan sama temen gue Iya Bim Gak usah dipikirin Yaudah Kalau gitu Apa-apaan maksudnya ini? Mereka ini anak-anak kelas 1 Erin Sebaiknya kita lewat jalan lain aja Hahaha Sayangnya salah satu dari kalian harus ikut kita Pilihnya cuma dua Ikut secara baik-baik Atau dengan cara paksa Halo Tolong selamatin Arin Ran Setelah satu E sudah mulai bergerak Mereka sekarang menahan Arin untuk memancing Bima sendiri dan kesana Wah ini bisa gawat kalau Bima yang sendirian kesana Kalau Bima kalah habislah kelas kita Tapi kalau hanya kita yang kesana tidaklah cukup Mereka pasti sudah merencanakan ini Dan mereka pasti sudah bersiap dengan kekuatan penuh Mau gak mau kita harus minta bantuan Bima Ran Oke Gue bakal coba hubungin Bima Capek juga seharian ini di sekolah Ditambah lagi bermasalah sama cewek gak jelas Nomor siapa lagi ini? Ya halo Ini gue Randi Bim Dari siapa lu dapat kontak gue? Gue dapat kontak lu dari Budi Sialan Budi Malah nyebar kontak gue ke mereka Ada apa lu nelfon gue? Ini gawat Bima Anak-anak kelas 1S sudah bergerak Mereka sekarang menahan Arin sebagai Sandra Iya terus kenapa lu nelfon gue? Harusnya sekarang lu pergi buat nyelamatin Arin kan? Kita memang mau kesana sekarang Bim Gue cuma mau minta bantuan lu buat nyelamatin Arin Mereka udah rencanan ini dengan kekuatan penuh Bim Gue gak ada urusan dengan mereka Itu urusan kalian Kalian yang bilang kalau keamanan anak-anak kelas 1S Kalian yang jamin kan? Tapi Bima Sekarang ini lu yang jadi bos di kelas kita Sejak kapan gue mau nerima titel itu? Itu masalah kalian Jadi kalian yang harus menyelesaikannya Baiklah Kita akan selesaikan masalah ini Tapi Kita tetap butuh bantuan lu Kalau lu berubah pikiran Pergilah ke gudang dekat sekolah Dia tidak mau bantu kita Ayo kita tetap harus kesana buat selamatin Arin Wah, wah, wah Kenapa kalian yang datang kesini? Gue kira kalian tidak ada urusan dengan keamanan kelas 1F Mana bos kalian Bima? Dimana Arin? Lepasin dia sekarang Tenang aja Dia baik-baik aja kok Yang gue pengen itu cuma satu Lu bawain gue Bima kesini Dan gue bakal lepasin cewek itu Percuma Bima tidak akan datang kesini Karena dia menolak menerima titel sebagai bos di kelas kita Jadi Gue lah bosnya saat ini Karang lepasin Arin Hahaha Lu kira gue bego ya Walaupun gue habisin lu disini Tapi Di kelas lu masih ada Bima yang berdiri sebagai yang terkuat Dan sebelum gue kalahin si Bima Gue gak bakal bisa nguasain kelas lu Kalian Habisi para kerocok ini Mereka terlalu banyak run Sulit untuk menolak bos masuk ke dalam Iya Mau gak mau lagi kita harus tetap menghabisin mereka Sial Mereka beraninya keroyokan Semuanya Ayo kita habisin mereka sekarang Sepertinya kalian fans berat sama gue Persiapkan diri kalian semua Karena gue bakal kasih tanda tinggi di muka kalian satu-satu Ternyata lu mau datang juga Bima Berterima kasih lah sama Budi dan Gea Karena mereka gue mau datang kesini Budi Ngapain lu sama dia kesini Gue kesini buat minta lu bantu gengnya Randi Bim Yang lagi nyelamatin Arin Iya Bim Please selamatin Arin Demi gue dia rela ditahan sama anak kelas 1 E Bim Kenapa harus gue Kan sudah ada Randi sama geng yang kesana Untuk mengalahkan mereka Dan menyelamatkan Arin Mereka butuh bantuan lu Bim Sorry Bud Gue gak mau bekerja sama dengan pembuli Mereka sendiri yang bilang Kalau mereka hanya menginginkan keuntungan dari mengasai kelas lain Dan lu Budi Kenapa lu sekarang berpihak pada mereka Lu kan salah satu korban buli dari mereka Randi gak seperti itu orangnya Bim Randi itu orang yang baik Dan tidak pernah membuli anak-anak di kelas kita Malahan selama ini Randi lah yang sudah melindungi kita dari bos kelas lain Biar gue yang jelasin Sebenarnya di awal lu masuk sekolah Kita hanyalah bersandiwara Bim Gengnya Randi berpura-pura jadi pembuli untuk memastikan lu orangnya seperti apa Mereka takut lu bakal jadi ancaman di kelas kita Dan ternyata lu memang ancaman untuk kedamaian kelas kita Bim Begitulah pendapat kami setelah lu mengalahkan gengnya Randi Apa yang harus kita lakukan sekarang Rand? Kita semua dikalahkan dengan mudahnya oleh murid baru itu Apa kelas kita sekarang akan sama seperti kelas lainnya? Apa Bima akan memberlakukan sistem uang keamanan di kelas kita? Tenanglah Bima belum tahu apa-apa tentang sistem sekolah kita Dan kita harus memikirkan cara supaya kelas kita tidak dikuasai oleh Bima Tapi gimana caranya Rand? Kita sudah kalah dan kita gak mampu untuk mengalahkan dia Kita sudah tamat sekarang Rand Gimana kalau kita tawarkan Bima untuk mengasai kelas lain? Karena para bos kelas lain pasti juga bakal berpikiran untuk mengasai kelas kita sekarang Jelasin gimana rencana lubut? Kita ajak Bima mengasai kelas lain dan kita beritahu dia keuntungan dari sistem uang keamanan Kalau Bima tertarik dengan sistem itu dan kita berhasil mengasai kelas lain Lalu kita akan minta kelas 1F tetap di bawah kendali Randi Dan kelas lain yang berhasil kita kuasai bersama Bima akan berada di bawah kendali Bima Dengan begitu kelas kita tetap terselamatkan dari sistem uang keamanan Tapi gimana kalau Bima ingin menguasai semuanya? Kalau itu gue cuma punya pirasat Kalau Bima orang yang gak seperti itu menurut gue Gue cuma mau gaya aman dari para pembuli Baiklah kita akan lakukan sesuai rencana Budi lu punya kontak Bima kan? Ya gue punya Lu hubungin Bima sekarang ajak dia nongkrong kesini Oke gue akan hubungin Bima sekarang Begitulah yang sebenarnya terjadi Bim Randi dan gengnya bukanlah orang jahat Mereka lah yang selama ini melindungi kelas kita Dan selama ini mereka tidak pernah memperlakukan uang keamanan di kelas kita Bim Iya Bima please bantuin Randi buat nyelamatin Arin Baiklah teman-teman Ayo gerahkan sekuat tenaga kalian buat mengalahkan mereka Jangan merepotkan Bima lebih dari ini Ya serahkan pada kami Ayo kita hajar mereka semua Karena mereka sudah berani mengusik kelas 1M Semuanya Ayo kita habisi mereka sekarang Jangan merepotkan Bima Jangan merepotkan Bima Sebaiknya lu pergi duluan ke dalam Untuk mengalahkan Dimas post kelas 1 E Serahkan saja yang disini sama kita Baiklah Gua serahkan yang disini sama kalian Sekarang giliran lu Ivan Hah Lu gak usah berlagak jadi jagoan Lu itu cuma mantan penguasa kelas Yang sudah kehilangan tahta Gak akan gua biarin lu menghalangi Jalat Bima Sialan Lu jangan halangin gua Lawan lu adalah gua Ivan Lu gak bakal gua lepasin Oh Kalau begitu Lu yang bakal gua habisin duluan Lu gak paparan Apa lu perlu bantuan bernalahin dia Bertiga mungkin lebih cepat Buat nghabisin dia Gak perlu Gua sendiri sudah cukup Buat ngalahin dia Sekarang hanyalah tinggal Bimas yang harus dikalahin Bima Akhirnya Bos kelas 1 F sebenarnya datang juga Yah Sebaiknya lu lepasin Arin Dan kita akhiri ini segera Apa lu bilang? Sialan Lu ngeremehin gua Hari ini gua yang akan jadi pengasa kelas di kelas lu Sepertinya lu emang berkepala batu Kalau begitu Cobalah ambil kekuasaan itu dari gua Jangan remehin gua an***n Ternyata cuma segini kekuatan lu Ternyata lu gak sehebat yang dirumorkan Jangan senang dulu sebelum ini berakhir Kali ini gua pasti akan benar-benar menghabisi lu an***n Apa yang lu lakuin? Dimana letak kesembongan lu tadi? Apa-apa nih nih? Kenapa pukulan gua gak bisa mengenai dia? Apa cuma segini kemampuan bos kelas? Lu benar-benar lemah Buat gua kecewa aja Lu gak apa-apa kan? Apa mereka ada nyakitin lu? Gua gak apa-apa kok Makasih ya Bim udah datang kesini buat nyelamatin gua Yah Ayo keluar Dia udah nunggu lu di luar Mulai sekarang kelas 1E berada di bawah kendali gua Arin lu gak apa-apa kan? Mereka gak berbuat macam-macam sama lu kan? Gua gak apa-apa kok G Mereka gak ngapa-ngapain gua kok Syukurlah lu baik-baik aja Thanks ya bud Udah bujuk Bima buat datang kesini Gua cuma bisa bantu sebisa gue Ran Dan lagian Gia juga ikut tadi buat bujuk Bima Itu lebih dari cukup kok Hah akhirnya kita bisa menang juga Ini berkat Bima juga yang sudah mau datang membantu kita Ini sungguh melalahkan Jadi bikin gua lapar Makan mulu anjir otak lu Makanya tambah tua wajah lu Ha 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 Buset dah Gak ada hubungannya anjir Hmm Gek Gua ntar lu pulang ya Sorry Ran Gua mau pulang bareng Arin Eh gak apa-apa Gua bisa pulang sendiri kok Gek Lu pulang aja bareng Randi Kan rumah kalian searah Lagian arah rumah kita beda Gua pulang sendirian aja Tapi Ntar lu kenapa-napa lagi Udah gak apa-apa lu duluan aja Beneran nih gak apa-apa Iya bawel Sini naik Gua hantarin lu pulang Ternyata Bima itu orangnya baik Cuma tampangnya aja yang dingin Wah Tumben Ada apa nih Kenapa para pecundang seperti kalian Mengundang gua buat ngumpul kayak gini Jaga mulut busukmu itu Rio Kalau enggak Gua rontokin gigi lu itu Eh Coba saja kalau lu berani Gua pasti bakal nghabisin lu Kalian berdua Tenanglah Kita berkumpul disini bukan untuk ribut Jadi Kenapa lu manggil kami kesini Rian Apa kalian sudah dengar rumornya Bahwa kelas 1E sudah jatuh ke tangan Bima penguasa kelas 1F yang baru itu Ya Gua sudah tahu itu Jadi Apa maksud lu manggil kita kesini Gua mau ngajak kalian Untuk sementara kita gencatan senjata Hah Kenapa gua harus beraliansi dengan kalian Kalau cuma buat ngajar bocah itu Gua sendiri aja sudah cukup Kita tidak boleh meremehkan Bima Dia berhasil menguasai 2 kelas dengan waktu yang singkat Dan juga Dia tidak sendirian sekarang Ada Randi dan gengnya yang bergabung dengan Bima sekarang Oleh karena itulah gua ngajak kalian beraliansi Jadi Apa rencana selanjutnya kalau kita beraliansi Kita akan menggunakan taktik menghabisi satu persatu dari mereka terlebih dulu Dan pertama Kita akan mulai dari gengnya Randi Sekarang Kelas 1S sudah berada di bawah kendali lu Bima Apa selanjutnya yang akan lu lakukan Iya Tentu saja selanjutnya gua bakal ngalahin semua penguasa kelas Hingga gua bisa mengendalikan sekolah ini Dan menghapus sistemnya Wah Ternyata lu sekarang sangat bersemangat ya Bima Baiklah Kami pasti akan bantu lu Iya Kita pasti akan bantu lu buat mengasahi sekolah ini Bima Ini akan mudah untuk kedepannya mengasahi sekolah ini kalau kita bekerja sama Kalian jangan sampai lengah Karena musuh kita masih banyak Anto mana dik? Tumben dia nggak ada Nggak tahu Tadi katanya dia kebelet ke toilet Tapi belum balik-balik juga Mungkin dia udah pulang duluan kali Oh bisa jadi Yaudah gua pulang duluan ya Lu hati-hati di jalan Jangan sampai ketemu bus lain Iya Lu juga Oh lu ga rasanya Wah Disini lu rupanya Reno Bus kelas 1D Ada apa lu nyari gua? Ya buat apa lagi Kalau bukan menghabisi lu Apa? Lu mau menghabisin gua? Jangan lu pikir akan mudah buat ngalahin gua Ternyata anak gua Randi bernyali juga Jangan harap kerucu seperti lu bisa ngalahin gua Kalian Para bus kelas Kami pasti akan mengalahkan kalian semua Yah Sial banget lu hari ini Kena ketemu gua Atau emang Ini udah direncanakan Jangan bilang Kalian sudah melakukan sesuatu pada Anto Hahaha Siapa yang tahu Tapi Yang jelas Lu bakal habis disini Sial Lu yang bakal gua habisin disini Rio Hah Ternyata Boleh juga anak gua nya Randi Jangan lu pikir lu akan mudah buat ngalahin gua Oke Baiklah Gua akan kasih tau lu seberapa kuat bos kelas itu Ternyata Ternyata cuma segini kemampuan kelas 1F Kalau dengan begini Gua bakal mudah buat mengasai kelas 1F dan mengalahin Bima Ada apa ini Gak seperti biasanya Bos kelas 1A yang jarang terlibat masalah muncul di hadapan gua Iya Karena gua ada urusan sama lu yang harus diselesaikan Kalau lu ingin melawan gua Untuk mengambil alih kelas 1F Itu percuma Karena gua bukan bos di kelas itu lagi Gua tahu Karena ini bukanlah rencana gua Tapi rencana dia Jadi ini rencana Lurian Gak gua sangka Sesama pengosa kelas sekarang bisa bersama Siang Gua gak bakal bisa menang melawan 2 pengosa kelas sekaligus Kalian Kenapa muka kalian pada bonyok gitu Ini gawat Bim Pada pengosa kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D Mereka sekarang beraliansi Berhati-hatilah Bima Mereka bersatu untuk mengalahkan kelompok kita Jadi begitu ya Sekarang mereka beraliansi Bima Apa yang harus kita lakukan sekarang Walaupun kita menggabungkan kekuatan Kita belum tentu bisa mengalahkan aliansi mereka Mereka para bos kelas terlalu kuat bila bersatu Kalian tenanglah Gua punya rencana untuk mengalahkan mereka semua Bima 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 Bund Ini bayaran untuk kalian Seragam mereka sama seperti yang dipakai oleh Chowarin kemarin Apa mau kalian? Apa mau kita? Ya apalagi kalau buat ngehabisi lu Wah, kalian gak ada basah-basinya ya Hahaha, malah nanya dia Gak liat kita udah bawa apa Lu yang udah berani macam-macam sama Indra kan? Jadi cowok kemarin namanya Indra ya Dan kalian ini adalah orang-orang suruhan dia Ayo guys, kita habisi bocah ini Kita buat dia menyesal Karena sudah berurusan dengan SMA Keju Jangan kalian pikir kalau hanya dengan kalian bertiga bisa ngalahin gue Desa goblok tidak berguna Tolol kalian semua Bercuma gue bayar kalian Kalau kalian bertiga gak bisa ngalahin satu bocah dari SMA Piscok itu Maafkan kami bos Ternyata dia sangat jago berkelahi Halah, alasan kalian aja itu Emang kaliannya aja yang gak becus Sialan Ternyata dia kuat juga Gue gak nyangka mereka bertiga dikalahkan dengan mudah Sialan si Indra Mentang-mentang dia kaya dan banyak duit Seenaknya memperlakukan kita seperti budaknya Kita bisa apa Karena uangnya dia berkuasa di sekolah ini Dan juga orang terkuat di sekolah ini jadi dekingan dia Kalau kita macam-macam sama si Indra Kita yang bakal dihabisi oleh orang itu Ah, sialan Gue gedeg banget dengan keadaan ini Oi, bangunlah Gue punya tugas buat lo Lo mau mati ya Beraninya lo mengganggu tidur siang gue Gue ada tugas buat lo Si anjing Jangan so gaya lo ya Siapa yang harus gue habisi Bocah ini Dia dari SMA 1 Pistok Gue pengen lo habisi nih Bocah Dan ini cuma uang muka Kalau lo berhasil menghabisi dia Deal Gue pegang ucapan lo ya Benaran lo gak mau ikut Bim Iya Bim Lo gak ikut main PS bareng kita Enggak ah Gue males Ntar gue kena palak juga Kayak kalian kemarin Kemarin itu sial banget sih Emang cabangnya emang legenda Makanya kita jadi takut Bimba Sialan Siapa orang itu Anto Jangan kejar orang itu Kita harus prioritaskan nyawa Bimba dulu Dika Lo hubungi mobil ambulan Oke Ran Bertahanlah Bimba Hah Dimana ini Apa gue sudah meninggal Mungkinkah dia itu malaikat Bang Dimana ini bang Ya menurut kau dimana ini ya Masih nanya pula kau Apa aku sudah meninggal bang Iya iya Terserah kau lah Eh tunggu bentar Ini belum saatnya kau Untuk dicabut lah nyawanya Ini pasti sih Mama Martin Martin Iya iya kenapa bang Kenapa kau cabut nyawa Bocan di Martin Belum saatnya lah itu Ah gila kau nih Eh belum ya bang Kukira udah pula bang Soalnya gak sadar dia tadi bang Eh iya pula tuh Eh Martin Gak semua orang gak sadar tuh Harus kau cabut nyawanya lah Eh tetapi bang Tadi itu pas kali lah bang Enak kali aku liatnya Mau kupik aja nyawanya Eh saya nak jijat kau aja tuh ngomong Martin Kau ini bocah mati Kau cabut nyawanya Ya tamatlah ini masih nyawatin Eh iya bang Maafin aku bang Yaudah bang Hidupkan aja dia lagi bang Eh kau gitu Kau kerjaan kau lah Martin Aku pula yang kau suruh-suruh ha Gila kau melunjak kau ya Jadi gimana nih bang Hidup lagi gak gua bang Eh iya balik lah kau ke best kau lagi Gimana teman kami dok Apa dia baik-baik saja dok Maaf Kami sudah berusaha maksimal mungkin Gak mungkin Bima Maksudnya gimana dokter Iya Gimana keadaan teman kami dokter Tenang tenang Teman kalian sudah berhasil melalui masa kritisnya Dan hanya tiga menunggu dia sadar Syukurlah Bima baik-baik aja Wah bisa-bisanya lu jadi dokter di animasi ini Dit Padahal di universe asli Lu cuma beban keluarga Din Iya nih Ada-ada aja animatornya Orang tua gue pasti bangga nih Matt Kalian duluan aja Gue mau disini nemanin Bima Sampai dia sadar Yaudah kalau gitu Kita balik duluan ya Rin Jaga diri lo baik-baik disini ya Rin Iya Gue bakal baik-baik aja kok Kabarin kita Kalau Bima udah sadar oke Oke nanti gue kabarin Ran Maafin gue ya Bim Ini semua pasti perbuatannya Indra Gara-gara lo belain gue Makanya lo jadi begini Arin Ternyata Dia disini nembun gue Hah? Bima Syukurlah Ternyata lo udah sadar Bima Gue khawatir banget sama lo Bim Ah Luka gue Eh maaf Gue lupa kalau lo terluka Bima Bagaimana ini bisa terjadi Bima Aku juga gak tau pak Ini terjadi secara tiba-tiba Pas lagi ngumpul sama teman-teman kemarin Jadi begitu ya Tenanglah Kasus ini sudah papa laporkan ke pihak polisi Untuk sekarang Kamu cukup fokus aja pada kesembuhanmu nak Iya papa Kamu pasti pacarnya Bima ya Hah? Pacar? Terima kasih telah menemani anak saya selama disini Kami gak pacaran kok pak Wah Ternyata kalian kompak ya Hahaha Apa sih pak? Udah dibilangin kami gak pacaran Kondisi anak bapak udah mulai membaik Tinggal nunggu waktu beli aja Sampai bisa dibawa pulang Baiklah dok Makasih ya dok Sama-sama pak Lu tiap hari kesini gak capek Rin? Gak juga Ini sebagai balasan kebaikan lu selama ini sama gue Bim Makasih ya Rin Buat apa? Eee Ya buat semua yang udah lu lakuin selama ini Lu gak ada capek-capeknya datang kesini buat jenguk gua Iya Bim santai aja Selama ini kan lu udah baik juga sama gue Ya tetap aja gua mau berterima kasih sama lu Iya iya Lu mending istirahat aja deh Hemat tenaga lu buat sembuh Sepertinya Kondisi anak bapak udah membaik Jadi anak bapak udah bisa dibawa pulang sekarang Makasih banyak ya dok Udah merawat anak saya selama ini Iya sama-sama pak Itu udah jadi kewajiban kami sebagai dokter Akhirnya bisa pulang juga Selamat ya Bim Lu udah masuk sekolah lagi Selamat ya Bima Udah sembuh Dan gak bikin Arin galam lagi Niche Apaan sih loge? Iya selamat ya Bim Iya Makasih atas kepedulian kalian sama gue Jagon kelas kita udah kembali nih Sekarang geng kita udah lengkap lagi BTW nama geng kita apaan dah Bima Apa mungkin yang ngelakuin semua ini sama lu itu ulahnya Indra? Gue gak tau juga Arin Semua terjadi begitu aja Kalau itu beneran Indra Gue merasa bersalah banget Bim Lah Kenapa lu kayak gitu? Ya gara-gara lu belain gue dari Indra Lo jadi celaka Bim Udahlah Lu santai aja Arin Udah sewajarnya kan Ngebelain temen sekelas Iya ya Kita kan cuma temen sekelas Emang gue salah ya? Hah? Gak kok Bim? Ah Dasar Bimah Benar-benar cowok gak peka anjir Apa gue bilang Kan Bimah emang gitu orangnya Duh Kasian bet Arin Cintanya bertepuk sebelah tangan Semangat Arin Lo pasti bisa luluhin hati Bimah Semangat Bimah Lo pasti bisa dapetin Arin Anjir Mereka berdua kompak bedah Iya anjir Cocok banget mereka berdua ya Ah Ah Coba aja kalo kita juga kayak gitu Gak Lo mau makan apa hari ini Gak? Mau makan mie ayam level 100 Gue mon Hah? Emang ada mie ayam level 100 ya? Nanti gue adain Menurut lo ento Randi bakal bisa gak dapetin Gak? Mustahil sih Randi kan gak adanya libut nembak Gak Tutup mulut kalian berdua Cukup Bimah aja yang harus kalian dibahin Wak 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 Wah Randi kesal to Cintanya bertepuk sebelah kanan Hahaha Kesian Randi Jadi Siapa dalang dibalik semua ini Bimah? Apa yang lo lakuin tanpa sepengat tahun kita? Sebelum kejadian itu Gue berkonflik dengan cowok yang udah dijodohin sama Arin Oleh papanya Namanya Indra Dia dari SMA Keju Lepasin tangan lo dari Arin Lo siapa ha? Lo gak usah ikut-ikut campur deh urusan kita Gue cuma teman sekelasnya dia Dan lo gak usah kesan gitu sama Arin Oh Jadi lo mau jadi pahlawan kesiangan ya disini Oke oke Mau lo apa ha? Jagoan lo disini Lo pikir gue takut sama lo ha? Asal lo tau aja Gue juga pentolan di SMA gue Gak usah lo belagu sama gue Bacot lo Apa mungkin Orang yang udah mencelakai lo itu Orang-orang dari SMA Keju? Gue juga gak tau geng Setelah konflik itu Orang-orang suruhan Indra juga datang Mencegat gue di jalan Tapi Gue berhasil ngalahin mereka Jadi cowok kemarin namanya Indra ya Dan kalian ini adalah orang-orang suruhan dia Ayo guys Kita habis si bocah ini Kita buat dia menyesal Karena sudah berurusan dengan SMA Keju Ini udah pasti Dan juga Dan juga kalau cuma kita yang pergi menyerang SMA Keju Kekuatan kita gak bakal cukup buat menghadapi satu sekolah Keju Kalau begitu Ayo kita ajak para anak kelas 2 dan kelas 3 buat menyerang SMA Keju geng Mereka gak bakal mau ikut campur urusan kita geng Lihat aja selama ini Di saat kita berhadapan dengan pengosak kelas 1 Mereka hanya diam dan gak ngelakuin apa-apa Ah sial Gue pengen banget membalas perlakuan mereka pada Bima Sabar aja dulu geng Pasti bakal tiba saatnya kita beraksi Dan juga Kita belum punya bukti apa-apa Kalau Indra lah dalang dibalik semua ini Lu ntar pulang mau gue antar gak? Gak usah Bim Tadi bapak gue nelpon Katanya Pak Mamat yang bakal jemput gue Oh berarti papan lu udah pulang dari luar kota dong Udah Tadi dia nyampe rumah Dan langsung telepon gue Bima Yaudah syukur deh Bukan si Indra lagi yang jemput lu Bima Apa? Hmm Gue mau mastiin sesuatu sama lu Apaan tuh? Lu suka sama gue ya? Hah? Maksud lu apa? Ya soalnya lu kok jadi baik banget sama gue sekarang Sifat lu udah gak sedingin dulu Bim Ah Soal i I Itu Woi Bim Main pulang aja lu Kan udah kita bilang sama lu Kalau mulai sekarang Lu harus selalu pulang bareng kita Iya gak geng? Yoi Mamen Kapan kalian bilang gitu sama gue? Eh Bukannya Dika udah bilangin ya? Lu gak bilang ke Bima dik? Yah Gue kira Anto yang udah nyampein ke Bima Lah Kok malah gue? Kan kalian yang buat keputusan Gak ada kerjaan banget kalian Emang kalian kira gue masih bocah? Sediapa? Yah Dia malah gak jawab pertanyaan gue Ih nyebelin banget sih si Bima Apa-apaan ini pak? Ngapain lo Indra disini ha? Arwin Jaga ucapan kamu Papa gak pernah mendidik kamu berbicara kasar gitu sama orang lain Apalagi Indra ini adalah jodoh kamu di masa depan nanti Cepat minta maaf sama Indra Ogah Arwin gak mau minta maaf sama orang jahat pak Arwin Sudah berani kamu membentah ucapan papa sekarang Gak apa-apa kok om Mungkin Arwin lagi capek om Ini pasti karena cowok sekalas kamu yang bernama Bima itu kan? Makanya kamu jadi begini Gak ada hubungannya sama Bima pak Papa sudah tahu semuanya Indra sudah cerita semuanya pada papa Karena cowok bernama Bima itu Kamu tidak mau dijemput pulang sama Indra selama ini Dan juga dia sampai berani memukul Indra Bima gak seperti itu pak Dan juga Bima memukul Indra karena Indra udah kasar sama Arwin Bahkan Indra juga sudah mencelakai Bima pak Arwin kok kamu malah menuduh aku sampai segitunya sih? Aku kan waktu itu cuma mau nganterin kamu pulang Rin Tapi si Bima itu malah menghalangin aku Dan memukulku begitu aja om Pokoknya mulai sekarang Papa gak mau kamu dekat-dekat sama bocah itu lagi Dan papa juga akan pindahkan kamu ke sekolahnya Indra Arwin gak mau pak Papa cuma mikirin bisnis, bisnis, bisnis Cuma itu di otak papa selama ini Papa mana pernah peduli sama Arwin Bahkan demi mempererakannya sama bisnis papa Papa rela ngejodin anak papa ini sama rekan bisnis papa Ini sama aja papa udah ngejual anak papa ke orang lain Seandainya mama masih ada Cukup Arwin Arwin Papa gak bermaksud Cukup pak Arwin gak mau denger apapun lagi dari papa Mulai sekarang Gak usah berdiri lagi sama Arwin Dan juga Arwin gak akan pernah mau dijodain sama orang seberengsek itu Ini bukan zaman citin berubah ya pak Udah malam gini mau kemana kamu Bima Mau keluar bentar beli minuman pak Yaudah jangan terlalu malam gulangnya Iya iya Gue benci banget dengan semua ini Gak ada yang bisa ngertiin gue lagi Bahkan papa gue sekalipun Siapa lagi yang harus gue percaya Eh Arwin Arwin Ngapain lu sendirian disini Gak apa-apa Gak usah peduliin gue Anggap aja gue angin Apa dia marah ya Karena gue gak jawab pertanyaan dia Oh oke deh Kalo gitu Nih Apa anda gak usah peduli sama gue Emang siapa yang peduli sama angin Angin itu walau udah memberikan kesejukan dalam hidup kita Tapi gak bakal ada orang yang bilang Terima kasih angin Udah memberikan kesejukan di hidup kita Apa sih lo Bim So puitis banget Gak cocok tau lo kayak gitu Gue cuma asal ngomong aja tadi Please Dengan lu save dalam memori lu ya Gue bakal selalu inget omongan lu tadi Bim Anjir Itu memalukan Rin Tapi Angin itu walau tak terlihat Tapi bisa dirasakan loh Oh ya Sama kayak cinta dong Hah Emang sama dari mananya Bima Bima Ya udah Lupain aja Lagian kita gak bakal ketemu lagi kayaknya Bim Kok bisa gitu Kenapa emangnya Lo ada masalah apa Rin Indra cerita tentang masalah lo sama dia ke papa gue Bim Dan si Indra membalikan fakta bahwa lo lah orang jahatnya Terus Papa gue bilang Gue gak boleh dekat-dekat sama lo lagi Dan gue bakal dipindahin ke sekolahnya si Indra Bim Padahal gue udah nyaman banget sama sekolah kita dan temen-temen yang lain Arin Lo yang sabar oke Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama Dan gue gak akan biarin lo berpisah sama temen-temen lo Iya Bim Makasih udah menghibur gue tadi Lo itu sama seperti katanya Indra Hah Emang gue gimana kalau kata si Indra Lo itu seperti pelawan kesiangan gue Bim Lo selalu tiba-tiba hadir di setiap gue ada masalah Dan lo selalu hadir buat bantu gue Lain kali hati-hati kalau jalan Eh tunggu Harusnya lo yang bikin maaf sama dia Karena lo yang udah nyaman banget Nah kenapa gue yang harus minta maaf Dia sendiri yang gak hati-hati sadar Dia yang jalan sambil liat HP Makanya kalau jalan tuh pake mata Gue yang mau jalan gak pake mata Tapi gue jalan pake kaki Dan bagaimana Sebaiknya lo pasin Arin Dan kita akhiri di segera Apa lo tidak Lo gak bapakan Apa mereka adanya gitu lo Lo gak bapakan Saatmu mempergi Ya ayo berluar Dia udah berluar Dia udah berluar Dia udah berluar Dia udah berluar Seakan dunia yang menunjukkanmu Diakirlah aku Diakirlah aku Diakirlah aku Diakirlah aku Walau hanya Kebatan Pak lawan Kebiangan Diakirlah aku Diakirlah aku Diakirlah aku Gue gak antar gue lepasin Arin Gue harus ngutus Pelang pada gue Lepasin tangan lo dari Arin Gue siap bahas Gue gak seksu ikut Jampur ke lulusan kita Gue cuma teman Jalan sedia Karena gue gak usah Hasang usah Kemarin Ngapain lo masih disini Sendirian Gapapa Lagi menunggu jemputan aja Yaudah Ini gue ntar lagi lepulang Gak usah dim Jemputan gue ntar lagi datang kok Hah? Bima Tukur lah Ternyata lo udah sadar Bima Gue kuateng banget sama lo Bim Ah Luka gue Eh maaf Gue lupa kalau lo terluka Apa mungkin Yang lakukan semua ini Sama lo itu Ulannya ingrat Gue gak tau juga Arin Semua terjadi Begitu aja Mbak Ada apa Nih buat lo Apaan nih Udah terima aja Suruh tanda ucapan Terima kasih gue Karena lo udah mantarin gue Makasih ya Bim Gue ngerepotin lo terus Gak apa-apa Gue udah biasa kok Direpotin sama lo Kurang ajar Salamnya buat temen-temen Mungkin gue emang bakal dipindahin sekolahnya Sama papa gue Bim Iya Nanti gue sampein Tapi lo jangan nyerah dulu Kalau lo masih mau sekolah di SMA Fisokin Iya Bim Gue balik dulu ya Wah 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 Masih aja deket-deket lo sama dia Arin Gak ada urusannya sama Londra Arin Berhentilah deket-deket sama Bim Siapa lo gak tengah terhidup gue Ini peringatan buat lo Rin Kalau gak mau Bim Kenapa-kenapa lagi Maksud lo apa ha Maksud gue Kalau lo gak mau Bim Selaka Lo jauhin dia Jadi emang bener lo yang ngelakuin itu Yang udah buat Bim masuk ke rumah sakit Hahaha Siapa lagi Salahnya sendiri yang udah berlagu sama gue Jadi Jauhin Bim Kalau gak Gue bakal bener-bener akan menghabisi dia Lo emang orang jahat Nra Baiklah Gue akan jauhin Bim Dan jangan lo ganggu Bim lagi Nah Gitu dong Hahaha Ada apa Bim Tumben lo ngajak kita buat ngumpul kayak gini Iya Gak biasanya lo ngajak kita Bim Gue udah mutusin Kalau gue akan menangkap Indra Dan mencari tahu siapa adalah yang dibalik orang yang mencelakai gue Dan gue Butuh bantuan kalian Buat melawan anak-anak kesembah keju Yang akan menghalangi gue buat menangkap Indra Apa yang membuat lo berubah pikiran Bim? Arin Itu karena Arin Gue ketemu Arin kemarin Dan dia cerita kalau Indra memfitnah gue Dan karena itu Arin akan dipindahkan sekolahnya ke SMA Keju Tapi Arin gak mau dia pindah sekolah Dan berpisah sama teman-temannya Gue pengen bantu Arin Dan meluruskan semua ini Yaelah Bimah Gue kira mau apa Lo kalau mau menyerang SMA Keju mah gak perlu persetujuan kita Lo tinggal perintahin kita buat ikut sama lo aja Dan kita akan ikuti semua keputusan lo Karena lo ketuanya di kelas kita Bim Hahaha Bimah Bimah Kalau emang itu keputusan lo Ya gas lah Akhirnya Ini yang gue tunggu-tunggu dari kemarin Bimah Tapi Apa kalian yakin Ini sangat bersiko Cuma kita yang bakal nyerang SMA Keju geng Kita akan kalah jumlah Kalau tentang masalah itu geng Gue punya solusi Solusi apa anturan? Kita akan minta bantuan Sama aliansi sekolah kita Oh iya anjir Kita kan punya sekolah aliansi Gue sampai lupa Anjir Jangan bilang Lo bakal minta bantuan sama mereka Ran Tebakan lo benar tok Kalau gitu Gue serahin masalah itu sama lo Ran Oke Bim Gue hubungin mereka sekarang ya Iya halo Ran Ada apa? Tunggu menda lo nelpon gue Kami butuh bantuan lo sama geng 4G nak Lo mau kita bantu apa Ran? Kita butuh kekuatan geng 4G Buat bantu kita ngelawan SMA Keju nak Oh Oke oke Kalau itu mah gampang Kita bakal otw sekarang ke tempat lo Ran Saya log aja ya lokasi pertemuannya Oke nak Thanks ya Udah mau bantu kita Siapa yang nelpon lo nak? Aliansi kita si Randi Dari Piscok School dot Mereka butuh bantuan kekuatan geng 4G Buat ngelawan SMA Keju dot Eh buset Boleh juga tuh Udah lama gue gak gelut njir Tunggu apa lagi nak? Ayolah gas Kesana kita sekarang Oi peot Lo mau kemana? Arahnya kesini Eh dah Kenalin Bima Ini Kona dan kawan-kawannya geng 4G Dari dokona school Geng 4G? Maksud lo geng 4G yang terkenal hituran? Iya Bim Gue gak nyangka Kalau kita beraliansi dengan sekolah mereka Kenalin Gue Bima Gue anak baru di SMA Pistok Gue Kona dari dokona school Yang ini Namanya Dot Robi dan Peot Kan gue udah bilang tadi Kasih tau nama gue Alec Nah Eh dah biji dangka Gak usah diserem-sermin nama lo peot Apa mau kalian datang kesini? Pergilah Gue gak bisa meladani kalian sekarang Tenanglah Bima Kedetangan kami kesini bukanlah untuk ribut Kami akan ikut dengan lo Untuk menyerang SMA Keju Hah? Apa alasan kalian ikut bergabung dengan kami? Lo nanya alasan? Alasan kami hanya satu Karena mereka Udah berani macam-macam Dengan penguasa semua kelas 1 Yaitu lo Bima Ya Karena lo lah penguasa seluruh kelas 1 Kalau kami diam Itu sama saja kami membiarkan harga diri SMA Pistok diinjak-injak oleh mereka Kami sudah tau semuanya Bima Mereka udah berani macam-macam dengan lo kan? Anak-anak dari SMA Keju itu Ah Gue lupa Kalau gue saat ini penguasa seluruh kelas 1 Karena mereka Udah kalah melewan kelompok gue kemarin Kalau begitu Menggilalah sesuka kalian Yang gue butuhkan cuma satu Tangkap orang yang bernama Indra Gawat bos Anak-anak SMA Pistok datang menyerang kita Mereka datang untuk mencari lu bos Apa? Sialan Berani-beraninya mereka menantang SMA Pistok Makita Lu kumpulin anak-anak Halangi mereka untuk masuk Siap bos Sialan Apa mungkin Bima sudah tau Kalau gue lah dalang yang udah mencelakai dia Dimana Indra? Hahaha Mana gue tau Lu cari aja sendiri Bima Bawa geng lu untuk mencari orang yang udah mencelakai lu itu Oke Gue serahin yang disini sama kalian Ayo geng Kita harus terus maju Bawa geng lu interests mirip Ko Bawa geng lu Bawa Ära Bawa 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 head God Randi, Bima, serahin yang disini sama kita Oke, gue serahin yang disini sama kalian geng 4G Hati-hati nak, jangan sampai kalah Oke, ayo geng, kita tunjukin sama mereka siapa geng 4G sebenarnya Ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dimana Indra? Sebaiknya, lu katakan dengan jujur Atau lu akan menyesal Indra ada di halaman belakang sekolah ini Tolong, ampunin gue Lepasin gue sekarang Akhirnya gue ketemu juga sama lu Jadi dia orang yang bernama Indra Sialan Jangan lu pikir lu udah menang, Bima Lu gak tau apa yang udah lu perbuat Gilang, lu habisi dia Kalian diam aja Serahkan aja yang ini sama gue Gue nyerah Lu yang menang Ternyata cuma segini kemampuan lu Ternyata cuma segini kemampuan lu Mampus lu Lu gak apa-apa Bima Ya, gue gak apa-apa Ini cuma luka dikit kok Kalau lu butuh bantuan Kita siap membantu Bim Iya Bima Ini bahaya kalau lu sendirian Gak apa-apa geng Gue bisa menghadapi ini Sepertinya Dia lah orang yang udah melukai gue waktu itu Sekarang Apa yang akan lu lakuin Indra Menyerahlah Dan aku semua perbuatan lu Siapa dia Auranya terasa berbeda Hahaha Kalian akan merasakan akibatnya Karena penguasa SMA Keju telah muncul di hadapan kalian Diamlah lu Indra Kenapa kalian menyerang sekolah kami Karena gue pengen dia mengakui perbuatannya Perbuatan Perbuatan apa yang udah dia lakuin ke lu Dialah orang yang udah mencelakai gue Dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya Apa lu punya bukti Gak Gue gak punya Tapi Senjata yang digunakan oleh orang yang mencelakai gue Sama seperti yang digunain oleh orang itu Gue yakin Indra lah yang menyuruh dia untuk melakukan itu Hah Asal nuduh aja gak ada bukti Udah Habisi aja mereka Martin Gue bakal bayar berapapun yang lu mau Kalau lu berhasil menghabisi dia Sepertinya lu gak bakal bisa ngelak lagi Indra Dengarlah ini Ini peringatan buat lu Rin Kalau gak mau Bima kenapa-napa lagi Maksud lu apa ha? Maksud gue Kalau lu gak mau Bima celaka Lu jauhin dia Jadi emang bener lu yang ngelakuin itu? Yang udah buat Bima masuk ke rumah sakit Hahaha Siapa lagi Salahnya sendiri yang udah berlagu sama gue Jadi Jauhin Bima Kalau gak Gue bakal bener-bener akan menghabisi dia Itu bukan gue Lu pasti merekayasa semua ini Akuilah perbuatan lu Ini udah jelas-jelas suara lu Yang direkam Arin waktu itu Sialan Arin Ternyata dia merekam perkataan gue waktu itu Martin Cepat lu habisi mereka Mereka cuma memfitnah gue Bawalah dia Anggap semua ini impas Sudahi perang ini Kenapa lu melepaskan kami begitu aja? Karena belum saatnya kita untuk berperang Tengsi Akona Lu udah mau bantu kita Oke oke Kalau lu butuh bantuan Bilang lagi aja Siap dah Yaudah guys Balik yuk Si peot mana bi? Tuh disana dia lagi pingsan Eh dah Udah ngaku-ngaku Alec Malah bonyok gitu Muka lu peot Akhirnya Lu gak jadi pindah sekolah Arin Lu pasti bahagia gue gak jadi pindah kan? Ah Enggak juga Biasa aja Yaudah ayo masuk kelas Arin Apa? Gue suka sama lu Hah? Gue suka sama lu Rin Gue pengen lu jadi pacar gue Maaf Bima gue gak bisa Hah? Kenapa lu gak bisa? Ya maksud gue gue gak bisa nolak lo Bim Hehehe Hai Selamat pagi ya Rin Ih kok kamu panggil aku nama sih? Ya Terus Aku harus panggil kamu apa emang? Tuh kan Ih Gap peka banget deh Kan kita udah pacaran Bima Harusnya kamu tuh panggil aku sayang Hah? Apa? Sa-sa-sayang? Iya Bima Pakai sayang Eh Pa-pa-pa-pagi Sa-ah Anjirlah Gak bisa banget gue Ayo ih Dikit lagi kamu pasti bisa Jangan sekarang ah Nanti ajalah Gak mau ih Aku mau denger sekarang Hah Yaudah deh Pa-pa-pagi sayang Hmm Gitu dong Pagi juga ayang Hah Temen-temen pasangan baru Pagi-pagi udah ngebucin aja di sekolah Bikin orang iri aja lo Bim Enak ya Jadi orang ganteng Duh pengkhianat Bim Hah? Kenapa kalian pada sewot gitu sama gue? Ehm Kalau mau ahem-ahem Ditempat sepi aja Rin Hah? Maksud lo apa G? Kalau mau ahem Jangan lupa ahem Rin Apaan sih? Gak ngerti gue Mona Sama Rin Gue juga gak ngerti Gue cuma ngikutin ucapan Ghea tadi Hahaha Ada apa dengan kalian? Bimah Tolong ceritain pada kami Apa aja yang udah lo lakuin sama Rin Selama pacaran Hah? Maksud lo apa anjir? Lo gak usah pura-pura gak peka sama kita Bim Biasanya kan Kalau orang pacaran tuh Begini Cuk Kalian gak usah aneh-aneh deh Gue jadian baru kemarin Pikiran kalian udah kemana-mana aja Duh pengkhianat Bim Harusnya Kita jadi geng jomblo Yang bersatu dan kuat Lihat itu geng Gak usah ngalihin topik lo Bim Itu mereka ngapain? Mereka terlihat mencurigakan Wah Iya Ngapain tuh mereka? Yaudah Kita samperin aja mereka Gimana? Apa barangnya ada? Tenang aja Ada kok barangnya Lo mau berapa emang? Seperti biasa Gue mau satu paket aja deh Gak mau ambil dua paket aja lo sekalian Gue diskon nih Gak ah Gue mau ambil satu paket aja dulu Gue belum ada duit cok Buat beli dua paket Yaudah Ini barangnya Oke Nih duitnya Ntar kalau lo mau Hubungin gue lagi aja Oke Iya iya Apa yang kalian lakuin disini? Wih Jangan kabur lo Obat apa ini? Sial Ini Pildok Bim Apa? Pildok? Bagaimana obat seperti itu bisa beredar disini? Pildok? Obat apaan ini emang? Orang-orang menyebutnya Pildok Bim Ini jenis obat-obatan yang disalahgunakan Dengan menggunakan obat ini Si pengguna bisa jadi berhalusinasi Bim Dan bahayanya Bisa menyebabkan everdosis dan kematian Berarti Obat ini sangat berbahaya Siapa yang menyuruh lo buat menyebarkan obat seperti ini di sekolah ini? Hahaha Lo pikir gue bego Gue gak bakal kasih tau lo siapa bos gue Oh Kalau gitu Gue tinggal ngehajar lo sampai lo buka mulut Apa lo masih gak mau buka mulut? Gue gak akan mengkhianati bos gue Udah-udah Gue nyerah Gue akan katakan semuanya sama lo Tolong Jangan hajar gue lagi Cukup Cepat Katakan Siapa bos lo itu? Bobo Bos gue adalah Jerry Deng Jerry itu siapa? Jangan bilang Kalau si Jerry ini Orang nomor 1 di kelas 2 Iya Emang dialah bos gue Ah Sial Masalah ini makin gawat Gue gak nyangka Ternyata Jerry lah bosnya Ya Jerry bos gue Hahaha Kalian bisa apa sekarang? Siapa yang nyuruh lo tertawa? Bilang sama bos lo itu Untuk berhenti menyebarkan peldog di sekolah ini Kalau enggak Gue akan bikin perhitungan sama dia Maafkan saya bos Hari ini saya cuma bisa setor segitu Ini karena ada anak kelas 1 yang bernama Bima Menghalangi saya tadi saat menjual peldog bos Dia juga mengancam lo bos Dia nyuruh lo buat berhenti Kalau enggak Dia akan bikin perhitungan sama lo bos Lo tau kan? Gue tidak menerima alasan apapun Di saat orang-orang suruhan gue gagal melakukan tugasnya Tapi bos Si Bima ini sangat kuat Dan jago bertarung bos Beri dia hukuman Tugas lo cari bocah yang sudah mengacaukan bisnis kita itu Beri dia pelajaran Baik bos Jadi siapa Jerry ini geng? Gue butuh informasi tentang dia Setau gue Dia adalah penguasa di kelas 2 Dialah orang terkuat di antara anak-anak kelas 2 Dan selebihnya Gue enggak tahu Bahkan Gue enggak tahu kalau dia melakukan penyebaran peldog di sekolah ini Lebih jelasnya lagi Mending kita tanya aja pada informan kita geng Emang kita punya orang seperti itu? Ya punya lah Bim Dia kita juluki dengan sang mahatahu segalanya di sekolah ini Hah? Budi? Jangan bilang Kalau lo lah sang informannya Bud Ya begitu lah Bim Kan gue juga pernah ngasih informasi ke lo Sebenarnya yang terjadi hari ini Hanyalah awal dari sebuah masalah Maksud lo gimana? Maksud gue Lo udah memecah keseimbangan kekuatan antarkelas di sekolah ini Karena lo udah ngalahin bos di kelas kita Bisa-bisanya gue enggak sadar tentang hal itu Budi ini bukan tipe pertarung Bim Dia hanya menyediakan informasi untuk kelas kita Makanya dia selalu jaga jarak kalau ada pertarungan Jelasin Bud Pada Bima Tentang semua hal yang lo tahu dari Jerry Oke geng Gue akan kasih tahu kalian apa yang gue ketahui tentang Jerry Seperti yang kalian ketahui Jerry itu penguasa anak-anak kelas 2 Tapi dia itu kuat Bukan karena dia sendirian Jerry membentuk kelompoknya seperti organisasi Untuk mengasahi kelas 2 Dan juga Jerry memiliki 10 eksekutif pertarungan hebat geng Dan beberapa bawahan Setelah gue selediki lagi Jerry saat ini memang melakukan jual beli pildok di sekolah ini Tapi dari mana sumber dia mendapatkan pildok itu Gue enggak tahu Sulit untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang organisasi mereka Jadi cuma itu yang gue tahu geng Jadi begitu ya Dia memiliki orang-orang kuat di sekitarnya Satu hal lagi Bim Jadi itu sendiri juga kuat orangnya Bahkan gue pernah dengar dia pernah menantang anak-anak kelas 3 Bim Tapi itu hanya rumor kan Kita enggak tahu apa-apa sebelum ngetes kekuatan mereka Dan bagaimanapun Kita harus bergerak memberantas peredaran pildok di sekolah ini Ya benar juga kata lu Bim Gue siap kapanpun untuk berhadapan dengan kelompok Jerry Ya gue juga siap Bim Kamu tahu enggak Bim Sebenarnya kalau Randi itu suka loh sama Ghea Tapi sayangnya Ghea cuma nganggap Randi hanya sekedar teman masa kecilnya aja Gue enggak nyangka bisa-bisanya pildok bisa nyebar di sekolah ini Dan lagi orang terkuat di kelas 2 yang jadi pengedarnya Aku jadi kasian sama Randi Bim Cintanya enggak dianggap sama Ghea Apa mungkin kami bisa ngalahin anak-anak kelas 2 Dan Budi juga bilang Kalau Jerry itu memiliki kelompok yang kuat Bima 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 Ah iya kenapa Rin Ih kamu enggak dengerin aku ngomong ya dari tadi Kamu mikirin apa sih Ah enggak kok Gue enggak mikirin apa-apa Kamu pasti lagi mikirin cewek lain kan Enggak kok Mana ada aku kepikirin cewek lain Sedangkan cewek tercantik aja ada di sebelah aku Aku enggak bakal senang ya Walau kamu muji aku kayak gitu Awas aja kamu mikirin cewek lain Emang kalau aku mikirin cewek lain Bakal kenapa Tuh kan kamu mikirin cewek lain ih Kan aku nanya doang Ih kamu nyebelin Iya maaf maaf Aku enggak bermaksud bikin kamu kesel kok Enggak aku enggak mau maafin kamu Ah aku traktir es krim deh Yaudah kamu aku maafin Tapi aku mau es krim yang banyak Badan kecil kok makan banyak Kamu enggak mau apa tadi Ah enggak ada Aku enggak ngomong apa-apa Kalian tahu kan Apa yang bos kita mau Cari bocah-bocah yang udah mengecohkan bisnisnya kita Dan beri mereka pelajaran Baik bos Terima kasih ya Hah, sepertinya para senior kita sudah mulai bergerak, geng. Mereka sangat banyak, lan. Sebaiknya kita kabur aja. Kita kalah Jumba, gimana, geng? Kita nggak bisa kabur lagi, geng. Kita udah dikepung oleh mereka. Sial, dia kuat juga. Pukulannya terasa seperti palu yang menghantam. Lo nggak apa-apa, Aram. Ya, ya. Gue nggak apa-apa kok. Sepertinya dia salah satu eksekutif, Jerry. Sekarang kalian semua diam. Serahkan mereka bertiga sama gue. Siap, bos. Majulah kalian bertiga. Senior kalian ini akan mengajari kalian apa itu rasa hormat. Sial, dia terlalu kuat. Hah, level kita terlalu jauh berbeda. Gue nggak nyangka eksekutif berada selevel ini. Inilah akibatnya kalau kalian mencoba ikut campur urusan orang lain. Untuk ngalahin dia, kita harus menyamakan ritme pertarungan kita, geng. Ya, ayo kita satukan kekuatan kita. Ayo kita kalahkan dia. Akhirnya, dia berhasil kita kalahkan. Sial, mereka berhasil ngalahkan eksekutif. Ayo kita habisi mereka. Ayo kita kabur dulu dari sini, geng. Ya, kita sudah nggak punya tenaga lagi untuk menghadiri mereka. Ayo kita kabur. Woy, jangan kabur lu. Ada urusan apa kalian di hari minggu gini nemuin gua? Kemarin pas kita pulang sekolah, kita dihadang oleh para anak buahnya Jerry, Bim. Sepertinya mereka nggak terima karena kita mengacaukan bisnis mereka kemarin. Kalau mereka sudah bergerak, berarti kita hanya perlu untuk menyerang balik mereka. Kemarin kami juga menghadapi eksekutifnya Jerry, Bim. Dia sangat kuat. Bahkan kami bertiga kualahan untuk menghadapi satu orang eksekutif. Iya, Bim. Level kekuatan mereka berbeda. Dan untuk perang melawan kelompok Jerry, kita butuh kekuatan yang lebih. Kalau begitu, ajak para mantan boss kelas satu untuk bergabung bersama kita. Gua yang akan menghadapi Jerry. Kalian hanya perlu menahan para eksekutifnya untuk nggak ikut campur saat gua bertarung melawan Jerry. Bim, apa lu yakin bisa mengalahkan Jerry? Selevel eksekutifnya aja udah kuat. Apalagi si Jerry itu sendiri. Gua nggak tahu kalau belum mencobanya, geng. Tapi gua yakin sama kekuatan gua. Kalau gua, nggak akan kalah melawan Jerry. Kita akan menghancurkan kelompoknya Jerry. Lalu menghapus peredaran Pildok di sekolah ini. Dan menguasai kelas dua sebelum kita naik kelas dua. Oke, Bimah. Gua juga yakin kalau lu pasti bisa menguasai sekolah ini. Ya, kalau itu lu, gua juga yakin, Bimah. Ayo kita hancurkan kelompok Jerry, geng. Ya, kalian percaya aja sama gua. Jadi, lu berhasil dikalahkan oleh anak-anak kelas satu itu. Maafin gua, Jerry. Gua terlalu meremehkan mereka. Gua nggak butuh permintaan maaf lu. Sekarang, para anak-anak kelas satu sudah mulai meremehkan kita. Mereka sudah membentuk kelompok untuk melawan kita. Apa yang akan kita lakukan, Jerry? Kalau mereka menginginkan peperangan, maka ayo kita turuti kehendak adik kelas kita. Lu panggil semua eksekutif untuk berkumpul. Baik, Jerry. Ada apa, Bimah? Kenapa lu manggil kami buat kumpul di sini? Gua butuh bantuan kalian. Lu butuh bantuan apa dari kami, Bimah? Gua berencana untuk menaklukin kelompoknya Jerry. Senior kita penguasa di kelas dua. Lu serius? Kelompok mereka sangat kuat, Bim. Apa mungkin kita bisa menang? Dan juga, si Jerry itu juga memiliki 10 eksekutif yang terkenal kuat. Itulah mengapa gua minta bantuan kalian. Serahkan Jerry sama gua. Biarkan gua yang menghadapi Jerry. Dan para eksekutif, gua serahin pada kalian. Gua percaya sama kekuatan kalian. Menarik. Gua dari dulu memang ingin melawan anak-anak kelas dua. Gua ikut dengan lu, Bimah. Gua juga akan ikut sama lu. Gimana dengan kalian? Menurut gua, inilah kesempatan kita untuk menaklukkan kelompoknya Jerry. Gua rasa ini akan seru. Jadi, gua juga ikut. Oke, gua sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Jadi, apa kita perlu sekarang memberi nama kelompok kita, Geng? Nggak ah. Nora amat pakai nama segala. Menurut gua, itu juga diperlukan, Bim. Buat narik perhatian para senior supaya mereka tidak menganggap remeh kelompok kita. Ya, gua juga setuju itu. Itu ide yang bagus. Gimana kalau nama gengnya Pistok Revengers? Ah, nggak banget anjir. Geli gua dengarnya. Mirip nama geng yang di-enim. Gua bebas sih. Nama apa aja terserah. Padahal keren itu nama yang gua usulin. Gimana yang mutusin namanya lu aja, Bimah? Kok malah gua? Jangan deh. Gua nggak ada bakat ngasih nama. Ayo lah, Bimah. Nama apa aja? Yang menurut lu bagus. Ayo, Bim. Kasih nama buat kelompok kita. Kita bakal terima kok nama apapun yang lu sebut, Bimah. Hah. Nama apa ya? Gimana kalau kita namain Peace Gang aja? Peace Gang? Nggak kreatif amat lu, Bim? Bacot luran. Oke. Kalau begitu, mulai sekarang kelompok kita bernama Peace Gang. Ada apa ini, Jerry? Kenapa lu nyuruh kami buat ngumpul hari ini? Para junior kita, anak kelas 1 sudah mulai membangkang pada kita kakak kelasnya ini. Mereka juga bahkan men-stop peredaran pildok di kawasan anak-anak kelas 1. Gua pengen kalian semua memberi pelajaran pada bocah itu. Mereka bahkan sudah membentuk fraksi mereka sendiri yang bernama Peace Gang untuk berperang dengan kita. Jadi, kita akan berperang melawan junior kita. Kalau memang itu mau lu, kami akan melaksanakan perintah lu, Jerry. Pastikan kalian memberi mereka pelajaran dan buat mereka menyesal untuk tidak berpikir menantang kita lagi. Baik, Jerry. Hah? Siapa dia, geng? Kenapa ini orang tidur di sini? Nggak, nggak, nggak mungkin. Nggak mungkin dia itu orangnya. Eh, iya. Dia itu memang orangnya, Ram. Kenapa tiba-tiba masuk sekolah hari ini? Padahal biasanya dia kan bolos sekolah. Kenapa dia ada di sini? Kalian kenapa? Kalian kenal sama dia. Emang siapa orang itu? Dia adalah orang terkuat di SMA Piscok, Bin. Dialah sang penguasa sesungguhnya. Kakak kelas 3 kita, Ray Geovani. Apa? Jadi dialah orang terkuat di sekolah ini. Kalau gitu, gua harus ajak dia dual hari ini juga. Buat menentukan siapa yang terkuat di SMA ini. Jadi jangan, Bima. Jangan gudabah, Bima. Dia juga merupakan ketua gangster Genocide. Geng yang menguasai daerah tengah wilayah ini. Karena dialah geng lain tidak mau mengusik daerah ini. Kalau lu menentang dia, itu sama aja lu menentang geng Genocide, Bim. Pokoknya jangan buat dia murka deh, Bim. Ah, bodo amat. Gua penasaran sama level kekuatan dia. Gua mau tahu segimana levelnya sang penguasa sekolah ini. Woy, bangun lu. Woy, bangun. Apa ini udah jam pulang sekolah? Belum. Ini masih waktu istirahat. Apa? Oh, masih lama ya. Ah, tidur lagi deh. Kalau udah jam pulang, tolong bangunin ya. Gua gak ada waktu buat bangunin lu pulang sekolah. Ayo bertarung. Kalau gua menang, lu serahin posisi penguasa SMA Piscok sama gua. Senior, maaf kalau kami lancang menanyakan ini sama lu senior. Kenapa senior gak menghabisi para bocah SMA Piscok waktu itu? Padahal, dengan jumlah kekuatan kita, kita pasti bisa menang untuk melawan mereka waktu itu. Gua bisa aja mengalahkan mereka waktu itu. Tapi ada risiko dibalik semua itu, kalau gua menghabisi bocah-bocah itu sekarang. Masalah ini akan makin besar, dan bisa-bisa kita akan berperang melawan SMA Piscok dengan kekuatan penuh. Tapi, apa masalahnya, bos? Gua yakin bersama lu kita pasti bisa mengalahkan SMA Piscok dan menguasai wilayahnya. Kalian tahu apa? Gak semudah itu kita bisa mengalahkan SMA Piscok. Kalian tahu kenapa wilayah tengah ini kita gak diganggu oleh para gangster? Ya, tahu, bos. Karena di wilayah tengah dijaga oleh geng Genocide. Ya, kalian benar. Tapi, itulah masalahnya. Ketua dari geng Genocide itu sendiri berada di SMA Piscok. Dia sangat kuat. Dan bahkan para anak buahnya aja berada di level gua. Apa? Ini sangat menunjukkan. Bisa-bisanya, orang sekuat itu berada di SMA Piscok. Gawat, Jer. Si Ray hari ini dia datang ke sekolah. Hah. Ngapain orang gila itu datang ke sekolah hari ini? Bagaimana, Jer? Apa kita mending menunda pertarungan melawan bocah kelas 1 dulu? Dan menantang kembali si Ray? Tetap fokus pada rencana kita. Gak usah hirokan orang itu. Gua udah gak ada niat buat berurusan dengan dia. Ayo kita bertarung. Dan tentukan saat ini juga siapa pengusaha terkuat di sekolah ini. Hah. Bocah-bocah zaman sekarang emang gak ada sopan-sopannya sama senior. Mampuslah kita, geng. Bima sudah bangunin macan yang lagi tertidur. Sial. Bima gak bisa dibilangin. Apas banget nasib kita hari ini. Gua mau nanya satu hal dulu sama lu. Apa tujuan lu menguasai sekolah ini? Tujuan gua untuk menghapus sistem uang keamanan di sekolah ini. Dan menghentikan peredaran obat terlarang pildok di sekolah ini. Oh. Yaudah. Boleh sekarang, lu penguasanya. Eh. 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 Hah? Sekarang gua mau lanjut tidur dulu. Bangunin senior ya. Kalau sudah jam pulang bunyi. Maksud lu apa, ha? Gua gak bisa nyerima titel semudah itu. Sudah, Bim. Ayo balik aja kita, Bim. Abang Ray gak niat bertarung sama lu hari ini. Sial. Dia ngeremehin gua. Hei, adik kelas. Sebutin siapa nama lu? Bima. Nama gua Bima. Tolong lu ingat nama gua sampai saat gua benar-benar ngalahin lu. Dan panggil gua Abang Ray. Ingat. Abang Ray. Hah. Kenapa junior gua serem-serem amat ya sifatnya. Tidur lagi aja dah. Duh. Tiba-tiba lapar gua. Hah. Kalau gitu saatnya ke kantin. Mau makan apa ya hari ini? Jadi lu orangnya yang udah mengacaukan bisnis gua. Jadi lu biang keladinya. Orang yang udah nyebarin pilidok di sekolah ini. Sial. Ini hari yang berat. Tadi ketemu Abang Ray. Sekarang malah ketemu Jerry. Bagaimana ini, geng? Saat ini kita cuma berempat. Kita gak bakal menang melawan mereka. Tunggu apa lagi, Jer? Biar gua yang menghabisi ini bocah-bocah sekarang. Minggir. Kalau gua gak mau kenapa? Walau lu dijuluki penguasa mutlak di sekolah ini. Jangan lu pikir gua bakal takut sama lu. Hajar aja dia sekalian. Kekuasanya hanya mitos di sekolah ini. Kita kan belum pernah melihat dia bertarung selama ini. Gua juga penasaran dengan tingkat kekuatan orang ini. Karena selama ini, dia selalu menolak untuk bertarung sama gua. Gua juga pengen tahu seberapa kuat Abang Ray. Oi, Ray. Lu gak usah ikut campur urusan kita. Ah, sial. Si Bimang gak sopan banget sama Abang Ray. Mampuslah kita. Lu pergi aja sana. Ini bukan urusan lu. Hah, siapa yang mau ikut campur urusan kalian? Gua kan cuma mau lewat. Oi, udah gua bilang kan. Lu minggir. Gua mau lewat. Hah? Kenapa gua yang harus minggir? Lu yang harus minggir dari hadapan gua. Kenapa ya? Para junior gua semuanya pada gak sopan gini ya sama gua. Sepertinya gua memang harus memberi mereka pelajaran sekekali. Biar mereka lebih hormat sama gua. Hahaha. Oi, geng. Kalian dengar apa yang dia katain? Dia bilang dia akan memberi kita pelajaran hari ini, geng. Dia pikir kita takut sama geretakan dia. Hahaha. Mungkin dia pikir dia guru kali. Hahaha. Ternyata dia memang kuat seperti yang dirumorkan. Bahkan, sekelas eksekutif hanya satu kali pukulan aja langsung tumbang. Apa dia akan menghajar kita semua juga karena sudah bikin dia kesal? Ah, mampuslah kita. Ini bener-bener hari yang buruk. Ah, iya. Gua harap kalian jangan melakukan keributan hari ini. Karena gua ingin hari ini hari yang tenang saat gua di sekolah. Ah, sial. Aduh, gua lupa. Gua kan mau makan tadi. Kalian, bawa dia. Lu selamat hari ini. Kalau kalian memang menginginkan pertarungan, datanglah besok ke markas gua. Lu dengan 10 anggota lu akan melawan 10 anggota gua. Gak perlu lu suruh gua. Gua pasti bakal mendatangi lu dan menghancurkan bisnis dan kelompok lu. Akan gua pastikan itu. Hah, ini bener-bener hari yang menegangkan. Gua juga gak nyangka kita bisa ketemu sang penguasa SMA Piscok sebenarnya. Bahkan, kita juga menyaksikan kekuatannya, geng. Ya, selevel eksekutif jari aja tumbang. Hanya dengan satu kali pukulan. Padahal, kita bertiga aja kemarin susah buat ngalahin satu eksekutif jari. Yah, gak diragukan lagi. Abang Ray memang bener-bener kuat, geng. Gua tahu kalau pukulannya sangat kuat. Bahkan sangat cepat. Si Ray memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Gua harus bisa jadi lebih kuat lagi. Jadi, besok adalah pertarungan yang udah ditentuin, ya? Hmm, apa kita bisa menang gak, ya? Bagaimana menurut lu, Bim? Apa kita harus menyusun rencana untuk mengalahkan kelompok jari? Gak ada rencana. Kita hadapi aja mereka langsung dengan kekuatan penuh kita, geng. Itu memang lu banget, Bimah. Spontan, tanpa basa-basi. Oke, ayo besok kita berusaha lebih keras untuk menang, geng. Besok adalah puncak dari pertarungan ini. Gua akan hapus peredaran obat ini dari lingkungan sekolah. Obat yang bisa buat orang halusinasi bahkan bisa menyebabkan kematian. Obat berbahaya ini gak boleh dibiarkan beredar di sekolah. Terima kasih telah menonton! Obat yang bisa buat orang halusinasi bahkan bisa menang, geng. Terima kasih telah menang, geng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menang, geng. Tadi cuma bilang kamu cantik hari ini, Rin. Ah, bisa aja kamu, Bimah. Aw, kenapa cewek selalu suka tiba-tiba mukul ya? Heran gua. Loh, kok kita berhenti di sini, Bim? Ya, kita makan di sini aja. Kalau tau cuma kesini gak perlu dan dan aku tadi. Katanya terserah tadi. Ya, aku kira kita bakal diner di restoran gitu. Eh, buset dah. Diner apaan? Gua yang cuma rakyat deolata mana paham yang kayak gitu. Udah ah, ayo. Kamu cobain dulu deh sensasi makan di pinggir jalan kayak gini. Gak bakal nyesel dah. Kamu mau pesan bakso apa, Rin? Emang bakso banyak varian rasa juga ya? Ya ada. Ada rasa anggur sama strawberry juga. Eh, beneran? Duh, malah percaya lagi. Ya mana ada, Rin. Kamu yang mau pedas atau yang sedang? Atau baksonya doang gitu? Gimana sih, Bima? Kalau baksonya doang emang enak kalau gak pake kuah. Udah lah. Capek gue. Jadi gimana? Kalian mau pesen bakso apa nih? Eh, lu? Anjir. Ngapain lu di sini, Ray? Ray, Ray, Ray. Bapak lu, Ray. Udah gue bilang panggil gue abang Ray, anjir. Hormat dikit sama senior, kenapa? Ogah. Males gue hormat sama beranda lengket lu. Apalagi lu pasti sama aja, kan? Kayak yang lain. Suka nindas yang lemah juga di sekolah. Ya, ya, ya. Serah lu dah. Jadi lu mau pesen apa nih? Gak jadi pesen gue. Tiba-tiba kenyang gue liat muka lu. Bima, kamu ngapain sih lama? Aku udah lapar nih. Wah, sepertinya sang pacar masih lapar tuh. Hah, yaudah. Baksa dua porsi aja. Mau porsi jumbo apa porsi biasa nih? Yang biasa aja. Jah, keliatan banget pacaran gak modal. Bacot lu. Gue balikin nih, gerobak. Eh, jangan, jangan, jangan. Ntar gue jualan pake apa, anjir. Yaudah, gak usah banyak bacot lu. Cepat bikinin pesanan gue. Dasar anak muda. Gak bisa diajak bercanda dikit, napa? Ini baksonya. Oh iya, makasih bang. Tuh, denger pacar lu, Bima. Sopan manggilnya abang, gak kayak lu. Bodoh ah. Sayang, kamu kenal sama dia? Gak juga. Aku juga baru tau dia tadi di sekolah. Emang siapa dia, Bim? Dia itu orang jahat, Rin. Raja terakhir di sekolah kita. Maksud kamu dia itu orang jahat yang menguasai sekolah kita, Bim? Iya, dia itu si nomor satu di SMA Piscok. Dialah orang terkuat di SMA Piscok. Tapi, itu cuma rumornya aja sih. Tapi kok menurut aku dia gak kayak orang jahat ya, Bim? Malahan, dia kayak orang baik gitu, Bim. Iya, siapa tau. Kita kan belum tau sepat aslinya. Yaudah, ayo makan. Udah lapar nih. Udah berapa hari ini, lu bilang belum juga punya uang. Lu kira keamanan di sini gratis, ha? Tapi beneran ini, Bang. Beberapa hari ini jualan saya lagi sepi pembeli. Kasian, Bapaknya, Bim. Kenapa preman itu menyakiti Bapak itu, ya? Kamu tunggu di sini, ya. Dan jangan kemana-mana. Udah, ayo hajar aja dia. Biar tau rasa dia. Woi, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menyakiti Bapak itu? Eh, lu bocah. Usah ikut campur urusan orang dewasa. Pergi aja sana. Kalau gue gak mau, kenapa? Wah, wah, wah. Bro, kayaknya bocah zaman sekarang udah pada songong nih. Hahaha. Sepertinya harus dihajar dulu. Baru dia paham nih, bro. Ayo kita beri bocah ini pelajaran. Biar gak songong lagi sama kita. Wah, wah, wah. Beraninya kalian coba menyakiti junior gue. Gue bisa menghadapi dua preman ini. Lu gak usah perlu bantu gue. Ya, ya, ya. Terserah lu deh. Tapi gue sebagai senior bakal malu kalau gue cuma diam aja melihat junior gue dihajar orang lain. Hah. Gue harap lu gak jadi beban gue ntar. Ya, gue harap lu gak jadi beban gue juga ntar. Ayo, kita hajar mereka. Gue akan mengurus yang satu ini. Lu urus yang satunya lagi. Gak usah sok perintah gue. Gue bukan anak buah lu. Ah, ah, awas aja kalian. Kami pasti akan membalas kalian. Lihat aja nanti. Siapa mereka itu sebenarnya? Sepertinya mereka itu anak buah dari geng wilayah sebelah yang mulai melebarkan sayap mereka ke daerah ini. Bukannya wilayah tengah ini geng lu yang jadi penguasanya. Kenapa lu biarin mereka berkeliaran di daerah kekuasaan lu? Ya, gue kan juga punya kesibukan sendiri. Jadi, ya wajarlah. Gue kecolongan. Maksud lu, kesibukan lu itu jualan bakso? Hahaha. Ya, begitulah. Sepertinya gangster dari wilayah lain udah mulai bergerak untuk mengesai wilayah tengah. Gue akan cari tahu mereka itu dari geng mana. Jadi, berapa bakso dua persi? Udah, gak usah bayar. Lu kan junior gue. Gak enak gue. Nih, gue tinggalin di sini ya. Yaudah, gue balik dulu ya. Tunggu dulu, Bim. Apa? Menurut aku Bang Ray itu orang baik loh. Sebaiknya kamu berteman dan sopan sama dia, Bim. Hmm, yaudah. Nanti aku pastiin dulu dia benar-benar baik apa jahat. Yaudah, Bim. Hati-hati di jalan ya. Apa kalian sudah siap untuk melawan kakak kelas kita? Ya, kami siap untuk menghadapi kakak kelas. Ayo kita ambil kekuasaan kelas dua dari kelompok Jerry. Tapi kita masih kekurangan anggota Bim. Iya, Jerry memiliki 10 eksekutif, geng. Dan totalnya, ada 11 sama Jerry. Tenang aja, biar gue yang menghadapi sisanya. Oke, gue percayakan selebihnya sama lu, Reno. Ayo berangkat. Sudah saatnya kita menurunkan kakak kekuasaan Jerry. Tentang aja, biar gue yang menghadapi kakak kekuasaan Jerry. Apa lu yakin mereka akan datang hari ini, Jerry? Gue gak yakin para junior kita itu gak bakal berani mendatangi kita. Jangan remehkan mereka. Tetap waspada dan serius untuk menghabisi mereka semua hari ini. Akhirnya kalian datang juga. Udah gue bilang kan, kalau gue akan mendatangi lu. Dan akan menghancurkan kelompok berserta bisnis lu itu, Jerry. Wah, wah, wah. Ternyata junior gue cukup bernyali juga ya. Kalian, habisi mereka semua. Dan buat mereka bertekuk lutut di hadapan kita hari ini. Ayo, geng. Inilah saatnya kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ayo, kita kalahkan mereka. Dan mengambil alih kekuasaan Jerry di kelas dua. Terima kasih telah menonton. 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 begitu kan lu sebenarnya memang pengecut dan gak ada nyali cukup bimah jangan menghajar randi lagi bimah gue tahu lu kecewa dan gue tahu lu kesal karena kita dengan mudah dikalahkan oleh kelompok jerry tapi lu gak boleh menyerah bimah masih ada kami yang berada di pihak lu bimah lu tahu apa kalian mengikuti gua karena kalian kira gua orang yang kuatkan dan gak bakal kalah melawan siapapun tapi kalian lihat gue dengan mudah dikalahkan oleh jerry jadi apa lagi yang lu harapin dari gua ha bukan cuma lu yang merasa frustasi karena kalah melawan jerry kamipun begitu bim tapi kami tetap percaya bahwa kita pasti akan mengalahkan jerry untuk saat ini kita memang masih lemah dan kurang kuat bimah tapi kita akan berusaha untuk jadi lebih kuat lagi untuk bisa berada di pihak lu bimah tetaplah bersama kami bim mulai sekarang kami akan berusaha lebih kuat agar lu gak merasa kecewa lagi kenapa kalian begitu percayanya sama gua karena tujuan lu bertarung bukan untuk berkuasa bimah tapi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik karena itulah kami mengikuti lu bimah ya itu benar bimah ya itu benar bimah ternyata begitu percayanya kalian sama gua maafin gua geng udah membuat kalian kecewa tadi baiklah kalau begitu kita akan tetap pada tujuan utama kita geng ini baru bimah yang gua kenal ayo geng kita memas kekalahan kita pada kelompok jerry ya tapi sebelum itu kita akan menjadi lebih kuat terlebih dahulu kita enggak boleh kegabah lagi untuk menghadapi kelompoknya jerry jadi gimana caranya agar kita bisa jadi lebih kuat nih geng gimana kalau kita cari tujuan tergombol aja geng dan minta satu permintaan kan untuk jadi lebih kuat aduh mana ada yang kayak gitu di dunia nyata tohon ini bukan dunia nyata padahal gimana dengan lebih lu ada solusi enggak ada sih tapi gua ragu sama orang ini gua ragu dia bisa buat kita jadi kuat ya udah kalau gitu nanti pulang sekolah kita kesana aja bim anjir lu serius ini orang yang bakal melatih kita bim gue kira kita bakal berguru sama Bruce Lee buset deh GG co kita berlatih sama orang terkuat di sekolah Wah ternyata kalian datang juga kesini ya mau bakso berapa porsi nih kita kesini mau jadi lebih kuat seperti yang lu bilang kemarin kalau lu bisa buat kita jadi lebih kuat kalau begitu datanglah ke tempat gua bersama teman-teman lebih mah gua akan membuat lu jadi lebih kuat untuk bisa menghadapi Jerry percuma kami sudah kalah hari ini ha kalau lu berubah pikiran datanglah gua bakal bantu lu untuk jadi lebih kuat hmm emang gua pernah bilang gitu ya gua balikin nih gerobak eh 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 iya iya gua bercanda tadi hahaha wah mereka kelihatan dekat banget anjir Iya bener jangan-jangan mereka gua saudara yang terpisah dari bayi geng jadi gimana lu beneran bisa buat kami jadi lebih kuat ya percaya aja sama senior lu ini bimah gua bakal buat kalian semua jadi lebih kuat mulai besok persiapkan diri kalian mau ngapain kita di tempat kayak gini ya mau ngapain lagi ya berlatih lah apa ada lagi hal yang enggak penting yang mau kalian tanyakan ah sorry Bang Ray sebelumnya gua mau nanya sama lu Bang Oke silakan muridku bertanyalah pada senseimu ini buset dah udah sombong aja nih orang manggil-manggil kita murid baik sensei lah malah ngikutin alur lagi ah kenapa sensei nggak bergabung aja sama kami untuk mengalahkan kelompoknya Jerry jadi kita nggak perlu repot-repot lagi dah berlatih begini kan nah iya gua juga mikir kayak gitu Hah kok gua nggak mikir kesitu ya serius juga kepikiran kesanan tok eh 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 jadi gini ya murid-muridku kalau gua yang turun tangan bisa aja gua menghabisi semua kelompok jari dengan mudah tapi apa kalian nggak mikir kalau gua yang udah kelas tiga bentar lagi mau lulus juga jadi kalau gua udah nggak ada di sekolah siapa yang bakal menghentikan Jerry setelah itu sedangkan kalian masih lemah begini untuk melawan Jerry wah Iya bener juga anjir gua nggak kepikiran sampai ke situ Ayo kita sungkem sama suhu geng hahaha ya 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 makasih 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 jadi kalian udah sadar kan kehebatan gua hahaha Bima sungkem dulu sama suhu Bim Ogah gua nggak percaya sama orang ini lu pasti sebenarnya nggak bisa ngalahin kelompoknya Jerry kan makanya lu diam aja selama ini haa aduh 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 Bima Bima lu kenapa sih segitu ragunya lu sama gua ya ya gua ragu sama kekuatan lu yang mau bikin kita semua jadi kuat Iya terus kenapa lu berubah pikiran untuk datang menemui gua itu karena gua pengen tahu sebat apa lu sebenarnya Ayo kita sparing sebelum lu mulai melatih gua dan mereka ha jadi lu masih ngeraguin kehebatan gua ya ya udah gimana kalau kita bikin taruhan juga sekalian kalau gua menang lu mulai sekarang lu harus sopan dan panggil gua Abang Ray oke oke kalau gua yang menang gimana kalau lu yang menang gua yang bakal panggil lu Abang Bima hahaha tapi itu nggak bakal terjadi sih Oke deal gua pegang ucapan lu jadi apa aturan menangnya simple aja kalau lu bisa melayangkan satu pukulan ke gua lu yang menang Oke sebaiknya lu jangan terlalu meremehkan gua Ray ya 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 Ayo kita mulai lu yang jadi diwasitnya Oke siap Sensei Oke pertarungan one by one peraturan yang cuma satu kalau Bima bisa berhasil melayangkan satu pukulan ke Bang Ray Bima pemenangnya ready go apa yang terjadi sama gua lu terkena serangan telak dari Bang Ray Bim dan nggak sadarkan diri setelah itu jadi gua kalah ya ternyata Ray memang kuat wah 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 MC kita udah sadar nih mimpi apa lu barusan Bacot lu Ray Eits apa-apa gua nggak denger tadi hmm murid sebutkan perjanjian kita tadi baik Sensei perjanjiannya kalau Bima kalah mulai sekarang Bima harus panggil Sensei Bang Ray nah itu 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 yang benar hahaha jadi Bima mulai sekarang lu harus panggil gua apa Bang Ray nah good good Ayo kita mulai latihan kita latihan kita baju apa itu Sensei baju untuk berlatih jadi kuat Wow pasti karena baju itu Sensei Ray jadi kuat Wah anjir kayaknya kalau kita pakai baju itu bisa jadi auto kuat geng anjir bajunya kayak ngecit aja hadoh ada apa dengan kalian ini ah Anu Sensei apa kita juga harus pakai baju kayak gitu yaps bener sekali murid baju ini selain elastis juga memudahkan kita bergerak dan cepat menyerap keringat jadi selama latihan kalian harus mengenakan baju ini jadi intinya baju ini bisa buat kalian jadi tambah kuat seperti Rock Lee apa itu beneran Sensei apa kita nanti juga bisa pakai jurus 8 gerbang milik guru gay ya mana ada kayak gitu di dunia nyata woi itu kan cuma ada di anime Naruto ya gua kira tadi kita bakal belajar jurus gerbang ke-8 juga sekalian buat ngalahin Madara padahal ini kan bukan dunia nyata anjir anjir ketat banget tapi beneran elastis sih iya geng bajunya ketat banget biji gua jadi nggak bisa enggak nafas emang biji lu punya paru-paru yang tok agak sih tapi jadi lumes gitu cok ahem Bima kenapa lu nggak ganti baju ogah nggak mau gua pakai baju aneh kayak gitu kalian paksa Bima pakai baju ini siap sensei ah sial ah anjir gua kagak mau pakai baju haram itu cok lu harus taat pada aturan sensei Bima pria sejati tidak melanggar aturan Bima orang yang melanggar aturan memangnya sampah tapi orang yang tidak mau menaati aturan lebih buruk daripada sampah Bima nggak ada hubungan yang sama gua anjir nah gitu kan bagus kita semua jadi kelihatan lebih kompak kan hahaha ah sial ini sangat memalukan sensei ya ada apa muridku latihan seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjadi lebih kuat sensei hmm pertanyaan yang menarik baiklah metode latihan kita adalah kita akan melakukan sit-up 100 kali push up 100 kali squat 100 kali dan lari 10 km itu akan kita lakukan tiap hari dalam waktu satu bulan ini wah itu kayak metode latihan saitama sensei bener sekali 100 buat lu muridku apa kita juga bakal punya kekuatan satu kali pukul seperti saitama ah kalau itu nggak bakal terjadi karena itu nggak ada di dunia nyata haaah udah berapa kali gua bilang padahal kan ini bukan dunia nyata tuh haaah bisa-bisanya gua keseret dalam kebodohan orang ini Baiklah pertama-tama kita akan mulai latihan sit-up 100 kali siap sensei satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sembilan lima sembilan enam sembilan tujuh sembilan lapan sembilan sembilan seratus Ayo semangat kalian semua ini hanya latihan kecil yang harus kalian lakukan untuk menjadi kuat ternyata berat juga latihan kayak gini iya cuk gua kira ini latihan mudah dan simpel ternyata susah juga siapa yang nyuruh kalian ngobrol fokus pada latihan kalian si 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 siap sensei sensei porsi latihannya bisa di diskon nggak jadi lima puluh kali nggak ada diskon diskon kau kira ini jualan bisa ditawar-tawar bima siapa yang nyuruh lu diam gua udah kelarin seratus kali push up kau bang oh iya kah tapi gua nggak liat lu push up tadi coba ulang haaah nggak percayaan amat nih bang ray sembilan lima sembilan enam sembilan tujuh sembilan lapan sembilan sembilan seratus sekarang udah percaya kan lu bang hehehe udah 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 ayo guys kita lanjut ke latihan squad seratus kali eh buset dah nggak dikasih nafas kita sama bang recu kita harus bisa bertahan geng ini semua untuk jadi lebih kuat iya ha 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 kita harus jadi kuat untuk mengalahkan kelompoknya Jerry kek satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sembilan lima sembilan enam sembilan tujuh sembilan lapan sembilan sembilan seratus bagus untuk selanjutnya kita akan lari sepuluh kilometer ayo semangat kalian semua gak ada waktu buat malas-malasan jika kalian ingin menjadi lebih kuat berusaha alas kuat tenaga kalian melatih diri kalian hanggang Gue gak kuat lagi geng Ayo semangat geng Kita gak boleh menyerah di tengah jalan Buset dah si Bima Gak ada capek-capeknya dia cu Apa yang kalian lakukan Siapa yang dibuka kalian berarti Kasih kami buat penapas Bentar sensei Gak acar untuk penapas-penapasan Siapa yang berarti habis ini Bukan buat kasih bonus-mus up Ayo geng lanjut lari Kalo kalian gak mau dapet bonus Bang Re ikutin banget anjir Nampas gue sosok banget geng Rasanya gue mau mati anjir Gue berasa nyawa gue mau dicabut Sama si Martin co Tenang aja ento Kita beda universe sama si Martin to Lu kok santai amat Bim Emang paru-paru lu terbuat dari mesin ya Kok gak ada capek-capeknya anjir Itu karena gue udah biasa geng Olahraga kegini tiap hari Oh pantes lah anjir Lu kuat orangnya Bim Kalo gue kuat Gak mungkin gue dengan mudah Dikalahin Jerry geng Selamat pada kalian semua Kalian sudah berhasil melewati Latihan tahap pertama Apa? Jadi yang kita lakukan selama sebulan ini Hanya tahap pertama sensei Yaps Benar sekali wahai muridku Masih ada tahap dua yang akan kita lakukan selanjutnya Ah sial Neraka apa lagi yang lu berikan pada kita bang Re Sebulan latihan kok gua kagak kurus-kurus ya Lu kebanyakan makan kali tok Oh iya juga ya Baiklah untuk latihan tahap dua ini akan berbeda dengan latihan tahap pertama Sensei Ya ada apa murid? Jadi kegunaan latihan tahap pertama apa sensei? Ho 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 Pertanyaan yang bagus wahai muridku Untuk latihan tahap pertama adalah berpuluhan untuk memperkuat fisik kalian Dan daya tubuh kalian agar lebih kokoh dan kuat Gua menyebutnya membentuk fondasi diri Wah jadi begitu ya Pantes tubuh gua berasa lebih ringan dan kuat sekarang Kalau begitu ayo kita mulai latihan tahap dua Untuk latihan tahap dua ini Kita akan berfokus kepada pelatihan teknik bertarung kalian masing-masing Jadi sebutkan gaya bertarung yang biasa kalian lakukan selama ini Dimulai dari Lurandi Gaya bertarung ya Selama ini gua kalau bertarung lebih suka mengandalkan tinju sih Berarti gaya bertarung lu adalah boxing Dan lu Dika gimana gaya bertarung lu? Kalau gua biasanya suka mengandalkan kecepatan kaki gua Bang Ray Oh berarti gaya bertarung lu taekwondo Lanjut lu Anto gimana gaya bertarung lu? Gua lebih suka mengunci lawan sih Lalu menghajarnya sampai KO Hmm Berarti lu lebih kegulat tok Itu cocok dengan berat badan lu Dan lu Bimah Gimana gaya bertarung lu selama ini? Gua lebih suka mengandalkan semuanya Bang Dari menggunakan kaki Tangan Tinju Semuanya gua gunain Tapi Gua lebih suka menghindar Menangkis Lalu menyerang Kalau musuh lagi lengah Hmm Berarti gaya bertarung lu sama seperti silat Oke Gua udah paham semua gaya bertarung kalian semua Baiklah Sekarang kalian sudah menjadi lebih kuat Sekarang udah gak ada lagi yang perlu kalian takutkan Dan gua rasa Kalian sudah siap untuk menghancurkan kelompoknya Jerry Sensei Kenapa lu berbuat baik pada kami sampai segitunya? Yah Intinya Gua senang punya junior seperti kalian Yang ingin menjaga kedamaian di sekolah kita Hehehe Karena gua cinta damai sih Hehehe Terima kasih Sensei Sudah mau menghati kami untuk menjadi lebih kuat Hehehe Ya 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 Yang penting berjanjilah Kalau kalian akan menggunakan kekuatan kalian Untuk kebaikan Kami berjanji Gak akan mengecewakan lu Sensei Ya Kami berjanji akan selalu menegakkan kebenaran Dan membela yang lemah Dan kami akan selalu mengingat jasa Sensei pada kami Hehehe Gue ngenyangka kebersamaan kita akan berakhir secepat ini guys Gua jadi terhura Apa sih? Kan kita masih bisa ketemu di sekolah Udah kayak orang tua aja lu bang Oh Iya ya Hehehe Gue lupa kalau gue masih sekolah Bang Ray Gue mau minta maaf selama ini Karena gue udah gak sopan sama lu Dan gak hormat sama lu juga Tapi Alasan gue gak mau hormat sama lu Itu karena gue benci sama orang jahat Dan gue ngira Dengan titel lu sebagai orang nomor 1 Desem Apisok Lu juga orang jahat bang Dan ternyata gue salah Sepertinya lu memang orang baik bang Maafin gue ya Dan terima kasih udah mau melatih kami bang Bi 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 Bima Ada apa dengan lu Bima? Guys Tolong cepat panggil Pak Ustadz Sepertinya Bima kerasukan ini guys Siap Sensei Segera dilaksanakan Ah Anjirlah nih orang Gak bisa ada yang serius apa Udah lah Lupain aja Gagal hormat dah gue sama nih orang Ah Mantap kali bro Ini obat Baru nelen 2 pil aja Udah bikin kita kegini Hahaha Hahaha Ayo tambah lagi Cok Masa sih gini aja kuat lu Hahaha Jangan remehin gue Ini juga gue tambah lagi Hahaha Woy Apa yang kalian lakuin di sekolah ini? Apa lu? Gak usah urus-urusan orang lain deh Mending lu urus aja urusan lu sendiri Apa lu juga mau coba obat ini? Gue jamin Cuma 2 butir pil Betulan Langsung jackpot dah lu Hahaha Gue jamin dia kagak berani bro Jadi begini ya Kalau dalam keadaan pengaruh field dog Hah Jadi begitu ya, kelompok jeri sekarang semakin leluasa mengedarkan obat ini di sekolah. Mulai sekarang, kalian gak ada yang boleh membeli obat ini atau memakainya lagi. Kalian paham? Iya, iya enggak. Kami paham. Ada apa, Angga? Kenapa lu mengajak kami berkumpul di sini? Udah lama juga ya, kita gak ngumpul kayak gini. Ini, sepertinya anak-anak kelas 2 kelompoknya jeri semakin leluasa mengedarkan pildok di sekolah kita. Dan di kawasan anak-anak kelas 1, geng. Sialan, jadi mereka sekarang jadi semena-mena ya sama kelas 1. Apa yang akan kita lakukan, geng? Sementara Bima, Randi, Dika, dan Anto gak pernah masuk sekolah lagi sejak kekalahan kita melawan kelompoknya jeri. Apa mungkin mereka takut dan melarikan diri dari sekolah ini? Kita gak boleh berpersangka buruk pada mereka, Rio. Tapi buktinya, kemana mereka di saat keadaan begini? Mereka yang menyulut perang dengan kelompok jeri. Dan sekarang mereka hilang begitu aja. Tenanglah, geng. Jangan sampai kita terpecah belah di saat keadaan begini. Gue yakin Bima dan kawan-kawannya akan kembali. Untuk sementara, kitalah yang harus menghentikan kelompoknya jeri mengedarkan pildok di sekolah ini. Tapi, gimana caranya, geng? Kalau cuma kita, gak mungkin kita bisa menghentikan kelompoknya jeri. Tenang aja, gue ada solusi, geng. Kita gak perlu melawan kelompoknya jeri. Yang perlu kita lakuin hanyalah menghentikan pemakaian pildok di kawasan anak-anak kelas 1. Gimana caranya kita menghentikan para anak-anak kelas 1 memakai pildok? Masing-masing dari kita akan mengumumkan kepada setiap anak-anak kelas 1 untuk tidak membeli atau memakai pildok di sekolah ini. Kalau masih ada yang melanggar, kita hanya perlu menghajar mereka yang membangkang pada aturan kita. Hahaha, menarik. Dengan cara ini, kita gak perlu berhadapan langsung dengan kelompoknya jeri. Mulai detik ini, gak ada yang boleh memakai atau membeli obat dari anak-anak kelas 2 atau kelompoknya jeri. Apa kalian paham? Hah? Siapa lu ngatur-ngatur kami? Memang kenapa kalau kami tetap membeli pildok, hah? Itulah yang akan terjadi pada kalian kalau kalian melanggar aturan yang gue buat. Kenapa? Apa kalian gak mau beli obat lagi ke kita? Maafin kami, Bang. Soalnya para penguasa kelas 1 melarang kami untuk membeli atau memakai obat ini lagi. Kami gak mau dihajar oleh mereka, Bang. Apa? Jadi karena mereka kalian takut membeli obat sama gue lagi? Maafin kami, Bang. Kami gak mau beli obat lagi sama lu, Bang. Sialan. Ternyata mereka gak ada kapok-kapoknya, ya. Sepertinya taktik kita berhasil, Gang. Para anak-anak kelas 1 udah berhenti memakai pildok dan gak lagi membeli pildok ke kelompoknya jeri. Gue gak nyangka. Ternyata ada cara sesimpel ini. Yah. Tapi ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Kelompok jeri pasti akan bergerak untuk mematahkan situasi ini. Yah. Kita harus tetap waspada untuk tidak berhadapan langsung dengan kelompoknya jeri sampai Bima dan yang lainnya kembali. Apa kalian yakin Bima akan benar-benar kembali ke sekolah ini? Gue yakin Bima bukanlah orang yang akan lari dari masalahnya. Apa-apaan ini? Kenapa om set kita berkurang hari ini? Maafin gue jer. Para anak-anak kelas 1 sekarang mereka menolak untuk membeli pildok lagi sama kita. Apa maksud lu? Kenapa mereka jadi tiba-tiba tidak mau membeli pildok lagi sama kita? Dari informasi yang gue dapat sepertinya kelompoknya Bima mengancam mereka untuk gak memakai pildok lagi jer. Oh, jadi begitu ya. Jadi mereka belum juga kapok untuk berurusan dengan kita. Apa si Bima itu sudah kembali ke sekolah ini? Setahu gue, Bima dan tiga kawannya belum kembali sejak hari kekelahan dia melawan kita jer. Jadi yang menghentikan peredaran pildok saat ini hanyalah sisa anggotanya dia yang masih berada di sekolah ini ya? Sepertinya si Bima itu sudah trauma melawan kita dan memutuskan untuk berhenti bersekolah di sekolah ini jer. Jangan meremehkan orang itu. Gue tahu, dia bukanlah orang yang seperti itu. Apa yang lo lakuin selama ini Bima? Sepertinya lo lagi mempersiapkan sesuatu untuk membalas kekalahan lo sama gue. Jadi, apa yang akan kita lakukan jer? Kalau anak-anak kelas satu terus menolak untuk membeli pildok sama kita, bisa-bisa umset kita akan semakin menurun. Orang itu pasti bakal marah besar pada kita jer. Jangan sebut orang itu di depan gue. Gue gak mau mendengar semua hal tentang orang itu. Paham lo. Maaf-maafin gue, Jerry. Gue cuma bermaksud ngingatin lo aja. Cari sisa-sisa kelompoknya Bima itu dan buat mereka menyesal. Untuk sementara, lebih baik kita menghindari untuk bertemu dengan kelompoknya Jerry. Bisa jadi mereka sekarang lagi merencanakan sesuatu pada kita. Iya, lo benar enggak? Tapi di mana kita bisa menghindari kontak langsung dengan kelompok Jerry? Gue tahu tempat yang cocok untuk bersembunyi dari kelompoknya Jerry, geng. Benarkah? Di mana itu tempatnya, Dimas? Kalian ikut aja sama gue. Nanti kalian akan tahu di mana tempatnya. Sepertinya, mantan para boss kelas lagi merencanakan sesuatu. Hmm, di mana lo sekarang, Bima? Kenapa lo tiba-tiba hilang di keadaan begini? Wah, sepertinya mereka sekarang lagi berusaha untuk menghindari kelompoknya Jerry. Setelah apa yang mereka lakuin ke kita semua. Lihat aja kalian, pasti bakal dapat balasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, jadi ternyata mereka bersembunyi di sini. Para sisa kelompok Bima yang masih berada di sekolah ini, mereka berusaha mengecohkan bisnis kita di kawasan para anak-anak kelas 1. Mereka melarang anak-anak kelas 1 untuk berhenti memakai atau membeli pildok pada kita. Gue ingin kalian semua menemukan mereka dan cepat bereskan masalah ini. Siap, Jerry. Di mana para cecungguk yang udah melarang kalian itu untuk membeli pildok pada kita? Ah, gue juga gak tahu, Bang. Di mana mereka sekarang? Sial. Di mana mereka? Apa mereka sekarang sengaja menghindari kita? Bisa jadi mereka tahu pergerakan kita saat ini? Gue tahu di mana mereka berada saat ini, Bang. Di mana mereka berada sekarang? Lu, tunjukin ke kita di mana tempatnya. Lu yakin, Dimas? Kalau di sini kita gak bakal ditemukan oleh mereka. Yah, gue yakin tempat ini cukup aman untuk kita bersembunyi dari kejaran kelompoknya Jerry. Sampai kapan kita harus sembunyi terus begini, Gang? Sampai Bima kembali, kita harus tetap jaga jarak dari kelompoknya Jerry. Semoga aja, Dima dan kawan-kawannya cepat kembali. Mereka bersembunyi di gudang itu, Bang. Lu yakin? Mereka berada di sana sekarang? Gue yakin, Bang. Sebab gue yang membuntu tim mereka tadi ke sini. Oke, sekarang lu boleh pergi. Biar kami yang menangani ini sekarang. Wah, wah, wah. Ternyata kalian memang berada di sini ternyata. Ternyata, bocah tadi lumayan jujur juga ke kita. Jadi kita gak usah perlu repot-repot lagi deh. Nyari kalian ke sana kemari. Sial, mereka menemukan kita. Kenapa mereka bisa tahu keberadaan tempat ini? Padahal, ini adalah markas rahasia gua. Cuma sedikit orang yang tahu keberadaan tempat ini. Sepertinya, ada yang menguntit kita tadi pas mau ke sini. Ah, sial. Tidak ada pilihan lain. Kita harus melawan mereka sekali lagi. Ya, ayo kita habisi mereka di sini. Hahaha. Percuma kalian melawan kita. Kalian gak bakal bisa menang. Bagaimana kalau kalian gue kasih pilihan? Bergabunglah bersama Jerry. Dan bantu kami untuk menjual pildok di sekolah ini. Maka, kalian akan selamat hari ini. Apa maksud lu? Kita gak diperintahin Jerry untuk merekrut mereka. Tapi kita diperintahin untuk menghajar mereka, kan? Lu tenang aja. Ini rencana gue sendiri. Daripada kita terus repot mengurus mereka. Lebih baik kita mengajak mereka bergabung, kan? Bagaimana? Apa kalian mau menerima tawaran gue? Nanti gue yang akan bicara sama Jerry tentang hal ini. Wah, udah sebulan ini, geng. Kita gak masuk sekolah sejak berlatih sama Bang Ray. Iya, geng. Gue jadi kangen banget sama sekolah, anjir. Iya, geng. Sudah saatnya kita menunjukkan hasil latihan kita selama ini. Ini pada kelompoknya Jerry. Aneh. Kenapa keadaan sekolah terlihat begitu damai, ya? Ini gak sesuai perkiraan gue. Akhirnya kalian kembali, geng. Ini gawat. Kalian harus cepat-cepat menolong para mantan bos kelas mereka saat ini sedang dalam bahaya. Maksud lu bagaimana, Budi? Apa yang terjadi di sekolah selama kami gak ada? Selama kalian gak ada, Kelompoknya Jerry semakin gencar menyebarkan pildok di kawasan anak-anak kelas 1, geng. Tapi, Para mantan bos kelas yang sudah jadi anggota kelompok Lubima, Mereka berusaha menghentikan penyebaran pildok dengan cara mengancam anak-anak kelas 1, Agar tidak membeli pildok lagi pada kelompoknya Jerry. Mulai detik ini, Gak ada yang boleh memakai atau membeli obat dari anak-anak kelas 2, Atau kelompoknya Jerry. Apa kalian paham? Hah? Siapa lu ngatur-ngatur kami? Memang kenapa kalau kami tetap membeli pildok, hah? Itulah yang akan terjadi pada kalian, Kalau kalian melanggar aturan yang gue buat. Dan, Itu cukup membuat anak-anak kelas 1 takut pada ancaman mereka, Dan berhenti untuk membeli pildok pada Jerry. Terus, Dimana masalahnya Bud? Masalahnya saat ini, Para eksekutif Jerry sekarang lagi mencari mereka geng. Mungkin mereka sekarang dalam keadaan bahaya, Kalian harus pergi menolong mereka. Jadi karena itu ya, Itulah kenapa gue merasa ada hal yang aneh di sekolah ini. Gue gak melihat eksekutifnya Jerry di kawasan kelas 1 dari tadi. Kita harus cepat penyusul mereka geng. Tapi, Dimana keberadaan mereka saat ini geng? Budi, Dimana mereka sekarang? Gue gak begitu tahu, Tapi gue tadi sempat dengar mereka, Gue tahu tempat yang cucuk untuk bersembunyi dari kelompoknya Jerry geng. Benarkah, Dimana itu tempatnya Dimas? Kalian ikut aja sama gue, Nanti kalian akan tahu dimana tempatnya. Dimas membawa para mantan bos kelas ke tempat persembunyiannya, Selebihnya, Gue gak tahu lagi geng. Mungkinkah, Tempat itu gudang tempat kita bertarung sama dia dulu? Wah, 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 Kenapa kalian yang datang ke sini? Gue kira kalian tidak ada urusan dengan keamanan kelas 1F. Mana bos kalian Dimas? Bisa jadi geng, Mereka di sana. Tunggu apa lagi? Ayo kita susul mereka sekarang geng. Yah, Ayo kita balas kekalahan kita yang lalu pada mereka hari ini. Ayo Dimas, Tunggu apa lagi? Kenapa lu cuma diam aja? Kalau kita gak cepat bantu mereka, Mereka bisa dihabisi oleh eksekutif Jerry. Gue gak akan ke sana geng. Cukup kalian yang ke sana, Gue akan pergi menemui Jerry sendiri. Menurut gue, Sekaranglah saat yang tepat untuk berhadapan satu lawan satu dengan Jerry. Tapi Bima, Bukankah itu terlalu berisiko untuk melawan Jerry sendirian? Bukankah lebih baik kita habisi eksekutif dulu baru kita lawan Jerry bersama-sama? Ini pertarungan gue dengan Jerry. Yang harus gue selesaiin geng. Gue gak akan kalah kali ini. Dan gue akan balas kekalahan gue pada Jerry. Kalau itu mau lu, Baiklah, Serahkan eksekutif Jerry pada kita. Gue kali ini juga gak akan kalah melawan mereka. Oke, Gue serahin mereka sama kalian geng. Bagaimana? Apa kalian mau menerima tawaran gue? Mana sudi kami jadi bawahannya si Jerry? Harga diri kami gak serendah itu. Sampai kapanpun, Kami anak-anak kelas satu gak bakal mau tunduk sama kalian. Sepertinya, Percuma lu memberikan tawaran itu pada mereka. Yaudah kalau begitu, Kita tinggal habisi mereka sekarang. Ayo, Kita beri mereka pelajaran. Semoga aja kita gak terlambat geng. Iya, Semoga aja mereka masih baik-baik aja sampai kita datang. Kita harus cepat menyusul mereka geng. Sial, Kita terlambat. Kita harus segera menolong mereka. Akhirnya, Kalian datang juga. Kami serahkan semuanya pada kalian sekarang. Gue harap kalian gak akan kalah kali ini geng. Yah, Serahkan pada kami. Mulai sekarang, Kami gak akan kalah melawan mereka. Wah, 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 Lihat siapa yang datang kali ini. Sepertinya, Kita gak perlu repot-repot lagi mencari mereka untuk kita habisi. Bagus deh, Mereka dengan suka rela mengantarkan nyawa mereka pada kita. Hahaha. Dimana ketua kalian si Bima? Kenapa dia gak datang bersama kalian? Kalian jangan songong dulu. Cukup kami yang akan menghabisi kalian. Hahaha. Hari ini, Kami akan menghancurkan kelompok kalian sepenuhnya. Karena Bima saat ini, Sedang menuju ke tempat bos kalian si Jerry sekarang. Hahaha. Wah, Sepertinya junior kita sudah percaya diri banget ini, Buat ngalahin kita. Sepertinya mereka habis bertapa di goa selama sebelum ini, Bro. Hahaha. Mereka kira Jerry akan mudah di kalahkan begitu aja. Ayo, Kita habisin mereka. Ayo, Kita tunjukkan pada mereka. Hasil dari latihan kita selama sebulan ini, Geng. Ya. Hahaha. Apa cuma segitu kemampuan kalian? Jangan mimpi kalian para junior bakal bisa ngalahin kami para senior. Keahlian lu dalam bertarung adalah boxing. Lu harus melatih pukulan lu lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam boxing lu juga harus melatih refleks kecepatan menghindar. Mata lu harus jeli memprediksi arah pukulan lawan. Dalam pertarungan boxing, Lu harus selalu menjaga jarak dari lawan lu. Serang mereka saat lengah dan buat mereka kao dengan pukulan telak. Dengan begitu, lu tak akan mudah untuk di kalahkan. Ini barulah dimulai. Ini barulah dimulai. Apapun yang kalian lakukan selama ini, Kalian gak bakal bisa mengalahkan kami. Taekwondo adalah jenis bela diri yang sering menggunakan kaki untuk menyerang. Karena tipe pertarungan lu seperti Taekwondo, Lu harus melatih kecepatan kaki dan kekuatan tendangan lu dika. Teruslah asah kemampuan kaki lu itu. Kami masih belum kalah. Jangan mimpi, hanya dengan kalian bertiga bisa mengalahkan kami. Cara bertarung lu mirip dengan gulat. Teruslah berlatih untuk mengunci lawan. Gulat lebih unggul untuk satu lawan satu. Tapi lemah untuk melawan lebih dari satu musuh. Tapi, untuk mengatasi itu, Lu hanya perlu membuat tubuh lu jadi keras seperti batu. Dengan begitu, lu bisa mengabaikan orang lain yang akan memukul lu saat lu fokus mengajar satu orang. Hari ini, gua pasti akan mengalahkan kalian. Akhirnya kita menang. Iya, kita menang. Ternyata latihan keras kita selama ini tidaklah sia-sia, geng. Sekarang, kita tinggal menunggu Bima untuk mengalahkan Jerry, geng. Iya, gua percaya Bima pasti akan menang melawan Jerry. Kita memang harus percaya pada Bima. Akhirnya lu kembali, Bima. Ya, gua kembali untuk mengambil tahta kekuasaan lu, Jerry. Hahaha, lu percaya diri sekali, Bima. Kalau begitu, buktikanlah kalau lu memang bisa mengambil tahta kekuasaan gua di keras dua ini. Ada apa, Bima? Apa cuma segitu kemampuan lu? Ternyata Jerry memanglah kuat. Kenapa, Bima? Kenapa lu nggak melatih keahlian bertarung lu? Gua merasa sudah cukup untuk melatih teknik gua, Bang Ray. Tapi, gua merasa masih ada yang kurang pada diri gua. Hmm, maksud lu ada yang kurang gimana, Bima? Gua merasa untuk mengalahkan Jerry. Kalau cuma latihan seperti ini nggak cukup, Bang. Gua juga harus punya teknik andalan seperti lu, Bang Ray. Oh, oke, oke, oke. Gua paham. Jadi, lu mau belajar teknik apa dari gua, Bima? Mau teknik basing, gang, jori, atau jurus kali busing? Gua serius, lu malah bercanda mulu, Bang. Gua pengen lu ngajarin gua teknik pukulan lu yang waktu itu, Bang. Hmm, teknik pukulan 1 inci itu ya. Duh, susah juga kalau gua ngajarin teknik itu ke lu, Bim. Tolong, jelasin aja cara penggunaannya. Ya, untuk mempelajari teknik ini, lu harus menguasai tenaga dalam yang bernama Aki. Kumpulkan tenaga dalam dari perut lu, lalu salurkan ke ujung tangan lu, seperti hentakan boom gitu. Seperti itulah pokoknya. Anjir, gua gak paham sama sekali Bang Ray jelasin apa. Sama, geng. Gua juga gak paham. Oh, jadi seperti itu ya. Lu paham, tok. Kagak sih. Gua cuma kebayang kameh-kameh, geng. Hah, bodohnya gua bertanya ke dia. Hmm, jadi cara menggunakan teknik itu pertama-tama kumpulkan tenaga dalam dari tubuh. Ayo, bayangkan tenaga dalam dan konsentrasi. Lalu, salurkan tenaga itu dengan hentakan tinggi ke tangan. Dan, inilah saatnya. Percema lu malawan gua, Bima. Lu gak akan bisa menang. Lebih baik, lu jadi bawahan gua aja. Dan kita kuasai sekolah ini bersama. Udah gua bilang kan, sampai kapanpun, gua gak akan mau jadi bawahan lu. Dan kata siapa gua gak bakal bisa mengalahkan lu. Pertarungan ini belum selesai. Majulah, dan akan gua habis itu dengan sekali pukulan. Wah, wah, wah. Lu memang sombong, Bima. Kalau begitu, buktikan kehebatan lu itu sama gua. Gua gak nyangka, gua bakal menemukan orang sejenius dia. Hanya dengan sekali coba, dia bisa langsung menguasai teknik pukulan satu inci. Pada akhirnya, gua kalah juga ternyata. Bukalan lu, ternyata memang hebat, Bima. Gua gak salah menilai lu selama ini. Gua gak butuh pujian dari orang jahat seperti lu. Mulai sekarang, kekuasaan lu di kelas 2 telah berakhir. Gua yang akan mengambil alih kekuasaan lu mulai saat ini. Dan gak ada lagi yang namanya obat pildok di sekolah ini. Ah, ya, ya, ya. Terserah lu dah. Gua juga udah capek dengan semua ini. Bima, ini semua belum selesai. Berhati-hatilah. Mereka pasti akan datang menemui lu cepat atau lambat. Maksud lu, siapa mereka itu? Apa mereka orang yang selama ini memasuk pildok ke sekolah ini? Nanti lu juga bakal tahu siapa mereka. Berhati-hatilah. Sub indo by broth3rmax